Tells of Herding God Season 20 Bab 191, benar-benar sedikit gembira. Kinmu tertegun dan tidak tahu siapa teman Dao ini. Namun, Eternal Peace Imperial Preceptor mengungkapkan kekhawatirannya kepadanya membuat rambutnya berdiri. Dia merasa bisa dikeluarkan kapan saja, membungkamnya. Kamu tidak perlu khawatir. Eternal Peace Imperial Preceptor tampaknya dapat melihat apa yang dia pikirkan dan berkata dengan santai, aku hanya merasakan beberapa emosi di hatiku dan membaginya dengan kamu. Kamu adalah pendengar yang baik. Jika itu adalah Duque Wei yang blabbermot, aku tidak akan tidak berani mengatakan banyak, kalau tidak seluruh pengadilan kekaisaran akan tahu tentang hal itu pada hari berikutnya. Duque Wei, Wei yang tampaknya berasal dari keluarga Duque Wei. Kinmu berkedip matanya dengan polos. Adipati Wei, seorang pejabat tinggi peringkat pertama juga blabbermot. Kemampuan bicara Wei Yong sudah sangat memusingkan, jadi dia benar-benar mempelajarinya dari keluarganya. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, Selain itu, meskipun kamu adalah akademisi kekaisaran peringkat 6 dan memiliki posisi resmi, kamu bukan bagian dari pengadilan kekaisaran. Sangat aman berbicara denganmu. Dia tersenyum dan berkata, poin yang paling penting adalah bahwa tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan guru pemuja iblis surgawi. Wajah kinmu gelap. Meskipun surga setan Chult memiliki reputasi yang baik dengan rakyat jelata, di mata pengadilan kekaisaran dan dunia bela diri, mereka memiliki reputasi yang buruk. Beberapa jenderal itu mendekat kepada mereka dan salah satu dari mereka membungkuk, Imperial Preceptor, Heaven Wave City telah dikalahkan. Eternal Peace Imperial Preceptor menganggupkan kepalanya dan beberapa jenderal memandang kinmu, mengeluarkan ekspresi bingung. Kinmu tersenyum dan menganggup kepada mereka. Ini adalah akademisi kekaisaran pertama dari dinasti kita. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berkata, Akademisi Imperial Kinmu. Beberapa jenderal ini melihat kinmu tampak jujur dan luar biasa. Meskipun dia masih muda, dia memberi orang perasaan dapat diandalkan. Mereka tidak bisa tidak berseru, akademisi kin benar-benar muda namun dewasa, seperti yang diharapkan dari akademisi kekaisaran pertama, orang yang terpelajar. Kinmu menyapa dan tersenyum, kamu telah membuatku tersanjung. Eternal Peace Imperial Preceptor berbalik dan melihat ke arah selatan, pertempuran ini hanya memberi mereka firasat tentang apa yang kita mampu, pertempuran sesudahnya adalah yang penting, keke. Beberapa jenderal merasakan keheranan di hati mereka dan mereka segera bergegas ke depan, Imperial Preceptor, luka anda. Eternal Peace Imperial Preceptor melambaikan tangannya dan wajahnya sedikit pucat. Dia kemudian pulih dan berkata, saya mungkin menderita serangan balasan ketika membunuh dewasa setan tadi, itu bukan masalah serius. Tentara pemberontak ditempatkan di selatan dan saya bersiap untuk memberi mereka dua pilihan. Pilar Negara He. Seorang jenderal dengan wajah persegi membungkuh, ya, Imperial Preceptor. Pergi ke selatan dan beritahu para pemberontak di sana bahwa aku akan datang. Aku memberi mereka dua pilihan. Eternal Peace Imperial Preceptor menunjuk ke perbatasan selatan dengan ekspresi dingin, pilihan pertama, saya akan memimpin ribuan tentara dan kavaleri ke atas dan menginjak-injak mereka, memberantas sekte mereka, membasmi sekte mereka, membasmi seluruh keluarga mereka. Ini adalah aturan pengadilan kekaisaran. Inilah yang akan terjadi pada para pemberontak. Pilar Jenderal Negara He Siawopeng mendengarkan dengan ama dan penasihat kekaisaran perdamaian abadi melanjutkan, pilihan kedua adalah mengikuti aturan dunia persilatan, saya akan membawa para pejabat pengadilan kekaisaran untuk menandai suatu daerah dan mereka semua akan pergi di sana untuk menantang kita sesuai dengan aturan dunia bela diri. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka dapat membunuh kita, atau kita akan membunuh mereka. Dua pilihan untuk mereka pilih. Pilar Negara dia ragu-ragu dan berkata, Imperial Preceptor, aku khawatir agak pantas untuk pergi sesuai dengan aturan dunia bela diri, kan? Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, sebelum saya memasuki pengadilan kekaisaran sebagai seorang pejabat, saya juga seseorang dari dunia persilatan jadi mengapa itu tidak pantas? Bukankah itu sama untuk Pilar Jenderal Negara? Anda juga telah memasuki pengadilan kekaisaran dari dunia bela diri, apakah aku benar? Pilar Negara dia menegaskan dan berkata, aku akan menuju ke perbatasan selatan sekarang. Namun, sekarang Imperial Preceptor pulih, jika mereka memilih untuk pergi dengan aturan dunia bela diri, aku khawatir Imperial Preceptor akan mendapatkan ditusuk dari belakang. Eternal Peace Imperial Preceptor melambaikan tangannya dan Pilar Negara yang ditinggalkannya. Pilar Negara Wei. Ya, pengajar kerajaan. Kirim tentara dan kavaleri untuk menyeberangi sungai, menyebar ke bentuk kipas. Sisi timur akan bergerak sepanjang jalan ke Laut Timur, sisi barat akan bergerak sepanjang jalan ke Runtuhan Besar. Mendorong maju secara horizontal. Kami, aku akan menekan danau ketika kita menyeberangi danau, menekan sungai saat kita menyeberangi sungai, membasmi kota ketika kita melintasi kota, mendorong maju ke selatan. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi berkata tanpa ekspresi, kita harus membiarkan para pemberontak ini merasakan tekanan. Wei Wenju menerima perintah Imperial Preceptor. Duke Wei. Ya, pengajar kerajaan. Duke sangat kuat dalam kultivasi dan mahir dalam memimpin pasukan, Anda akan memimpin pasukan langsung menuju Daxiang dari perbatasan selatan. Grand General of Crowning the Army, Grand General of Cherishing Transformation, Anda masing-masing akan memimpin pasukan dan berangkat dari kedua sisi Adipati untuk membasmi kota kiri dan kanan Daxiang. Pilar Negara Sang, Anda akan memimpin pasukan dan membantai menuju Dayu. Setelah Eternal Peace Imperial Preceptor mengirim pasukannya dan selesai dengan instruksinya, Duke Wei tersenyum, Imperial Preceptor, sekarang kita semua sudah bekerja, bagaimana dengan Anda? Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum, aku perlahan berjalan di belakang kalian dan menunggu para pemberontak untuk membuat keputusan. Lebih lanjut, aku masih memiliki beberapa luka pada diriku dan perlu memulihkan diri. Luka kamu belum sembuh. Duke Wei berkata dengan suara nyaring, kalau begitu kamu perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu, bukankah tabib kecil itu ada di sampingmu? Biarkan dia memperlakukanmu, istriku bahkan berlari ke Flower Alley dari ibu kota di belakangku. Saya pikir dia menyukai wanita dan pergi ke rumah pelacuran di sana untuk bersenang-senang, dan akhirnya dia ada di sana untuk menemukan tabib surgawi yang kecil untuk disembuhkan, dia menakuti saya dan bahkan membuat saya sedikit bersemangat. Hal semacam ini. Eternal Peace Imperial Preceptor terbatuk kering dan sedikit canggung, sudah waktunya Duke mengirim pasukanmu. Daxiang adalah tempat penting bagi pasukan perbatasan selatan, itu adalah tulang yang sulit untuk dikunyah. Duke Wei menganggukkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Dia kemudian menoleh ke belakang dan berkata kepada Kinmu, tabib surgawi kecil, berikan dia resep untuk merawat wajahnya yang kaku. Wajah panjang ini bahkan tidak bisa mengeluarkan senyum. Hei hei, jangan melihat-lihat, aku aku mengenalimu. Ketika istriku pergi ke tempatmu untuk penyembuhan, aku diam-diam mengikutinya. Aku takut dia tidur dengan wanita lain dan bahkan sedikit bersemangat. Ekspresi Kinmu membeku saat dia balas melambai padanya. Pengajar imperial perdamaian abadi menghela nafas keruh dan berkata, abaikan dia, orang-orang dari keluarga Wei semuanya seperti ini. Mulut mereka begitu besar sehingga mereka bisa menelan beberapa sapi. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, itu jelas Eternal Peace Imperial Preceptor juga memiliki rasa penderitaannya sendiri. Duke Wei pasti berbicara banyak omong kosong di depannya. Imperial Preceptor, kita akan berpisah di sini, Kinmu tersenyum. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya, berpisah jalan kita, untuk apa? Kamu masih akan mengikutiku ke perbatasan selatan. Tanpa kamu di sisiku, bagaimana kamu akan menyembuhkan aku? Kinmu berkata dengan canggung, berhentilah bermain-main, Imperial Preceptor. Kau tahu lebih baik daripada aku mengenai cedera di tubuhmu. Selain itu, aku telah membawa para sarjana untuk pengalaman, tetapi sekarang aku telah kehilangan beberapa sarjana ini sehingga aku harus menemukan mereka di kalau-kalau mereka mati dalam kekacauan ini. Kamu harus mengikuti aku. Wajah Preceptor Imperial Eternal Peace berkabut dan berkata, saya akan membantu Anda menemukan cendikiawan Anda. Siapa nama mereka? Kinmu benar-benar tidak ingin mengikutinya. Eternal Peace Imperial Preceptor jelas membuat semua pasukan memberikan tekanan besar kepada para pemberontak di perbatasan selatan, memaksa sekte dan keluarga tidak punya pilihan selain membunuh Eternal Peace Imperial Preceptor di bawah tekanan. Imperial Preceptor tampaknya memberi mereka dua pilihan tetapi sebenarnya hanya ada satu pilihan. Jika dia mengikuti Imperial Preceptor, dia pasti akan menjadi target juga. Dia hanya di alam lima elemen, bagaimana dia bisa menjadi lawan untuk Leviathan semacam ini. Namun, sekarang Imperial Preceptor telah memberikan kata-katanya, dia tidak dapat menolak dan hanya bisa mengatakan nama-nama Chen Wanyun dan yang lainnya. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangkat tangannya dan awan api membumbung ke langit. Awan api berubah di langit dan membentuk nama-nama Chen Wanyun, Yue Qinghong, Yun Ke dan Si Yun Xiang. Awan api lain kemudian berubah menjadi panah yang menunjuk ke arah lokasi Kinmu. Tidak lama kemudian, Chen Wanyun, Si Yun Xiang dan yang lainnya bergegas mendekat. Mereka semua memiliki luka di tubuh mereka. Jelas bahwa mereka juga pernah mengalami pertempuran keras dan lolos dari maut. Naga Kilin juga disamping mereka dan dibawa oleh budak serigala. Chen Dikiawan dari Imperial Chol Lege bertemu Imperial Preceptor. Chen Wanyun dan yang lainnya melompat kaget ketika mereka melihat Eternal Peace Imperial Preceptor dan langsung menyapa. Beberapa dari mereka merasa tidak nyaman karena Kinmu memanggil Raja Iblis Dutian dan menciptakan bencana besar yang menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga mengambil bagian di dalamnya dan dianggap sebagai kaki tangan Akademisi Kekaisaran. Jika Eternal Peace Imperial Preceptor ingin menghukum mereka, mereka pasti akan dieksekusi juga. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi melirik semua orang dan ketika tatapannya mendarat pada Naga Kilin, dia menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Naga Kilin segera berjuang untuk bangkit dan menyambutnya, Imperial Preceptor. Naga Besar, mengapa kamu masih memiliki luka? Hulinger melompat ke tubuh Naga Kilin dan bertanya dengan bingung ketika dia melihat luka di pantatnya, kamu tidak bisa meraih pantatmu sendiri untuk menjilatnya. Naga Kilin mendengus dan mengabaikannya. Kinmu maju dan mengeluarkan beberapa botol air liur naga, menerapkannya pada luka orang besar ini. Cedera pada tubuh Naga Kilin cukup serius karena tatapan Dutian Iblis Raja telah memotong sisik naga di tubuhnya dan bahkan ke otot-otot pantatnya. Untungnya sisik Naga Kilin Naga ini sangat tahan lama dan berhasil menghalangi pandangan Raja Iblis Dutian atau dia pasti akan diiris menjadi dua bagian. Kinmu mengeluarkan beberapa botol air liur naga untuk membiarkan Chen Wanyun dan sisanya menyembuhkan luka di tubuh mereka. Yunke, Wanyun, sebotol 10 ribu koin yang sangat banyak. Hulinger mengingatkan dengan niat baik, jika Anda tidak memiliki uang, Anda dapat menulis sertifikat hutang terlebih dahulu. Wajah Biksu Yunke berubah pucat dan bergumam, Biksu yang malang sudah tidak punya uang, aku benar-benar tidak punya uang. Setelah akademisi datang ke Imperial Cholege, Biksu yang malang sudah menjadi tidak punya uang. Jika aku berhutang banyak uang, aku takut aku hanya bisa bayar mereka di kehidupan berikutnya. Sister Fox, bisakah Anda kasihan padaku? Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, Linger berhenti main-main. Saya membawa mereka keluar untuk pengalaman jadi saya memiliki tanggung jawab untuk merawat mereka ketika mereka terluka, apalagi saya memiliki reputasi sebagai dewa. Dokter, dokter memperlakukan pasien seperti orang tua, jadi bagaimana dia dapat meminta bayaran kepada mereka. Setelah pengalaman itu, jika mereka terluka lagi, Anda dapat meminta bayaran kepada mereka. Jika Anda menuntut mereka sekarang, Anda akan merusak reputasi saya. Yue King Hong telah merencanakan untuk meminta satu botol lagi air liur naga sebagai cadangan dan dia menjatuhkan pikirannya ketika dia mendengar itu. Dia berpikir dalam hati, dia masih berpikir untuk menagi uang untuk mengobati penyakit. Jauh di dalam dirinya, dia memang sangat kecil. Si Yun Xiang juga terluka karena itu, dia meminta sebotol air liur naga dari Kin Mu. Dia menarik Yue King Hong dan kedua gadis itu berlari ke hutan untuk melepaskan pakaian mereka sebelum membantu satu sama lain untuk menerapkan obat pada tubuh mereka, mencegah bekas luka tertinggal. Sosok suster benar-benar bagus, aku tidak sebesar ini, Si Yun Xiang mengukur Yue King Hong dan berseru dengan kagum. Yue King Hong tersenyum, kamu masih muda, ketika kamu bertambah tua, mereka akan menjadi lebih besar juga. Terlebih lagi, rasanya sedikit tidak nyaman ketika mereka menjadi lebih besar, terutama ketika kamu sedang berlari. Aku juga tidak terbiasa memakai tubetok. Akan lebih baik jika aku bisa membungkusnya, namun, aku tidak bisa menemukan penjahit yang baik. Si Yun Xiang berpikir sejenak, saya pernah mendengar akademisi itu juga seorang penjahit dan pakaian yang dibuatnya terlihat cukup bagus, bagaimana kalau Yue King Hong melompat kaget dan mata hitamnya menatap lebar, bagaimana saya bisa melakukan itu. Dia laki-laki. Qin Mu mengumpulkan semua orang dan berkata dengan ekspresi serius, misi pelatihan kami telah berubah. Saya harus mengikuti Imperial Preceptor ke perbatasan selatan dan masuk jauh ke dalam wilayah musuh. Luka Imperial Preceptor belum sembuh dan saya harus tetap di sampingnya untuk merawatnya. Jika Anda ingin kembali, Anda bisa pergi sekarang. Chen Wanyun dan yang lainnya memikirkan titik krusial dan tahu pasti akan ada bahaya di sepanjang perjalanan ini, oleh karena itu, mereka semua sedikit ragu-ragu. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, saya bisa memberi kalian petunjuk untuk kultifasi Anda dalam perjalanan ini. Sebelumnya saya diundang oleh penasihat agung Anda dan kuliah saya tidak berlangsung selama dua hari. Kali ini saya memberikan wajah kepada Kekaisaran Akademisi. Bab 192, Gelombang Paling Buruk Mata orang-orang ini menyala seketika dan Yun Ke tertawa, tentu saja kita harus pergi jauh ke perbatasan selatan dan melihat apakah ada ahli dalam pasukan pemberontak. Kita tidak bisa membiarkan para pemberontak ini memandang rendah imperial Chol Lege kita. Biksu yang malang akan mencerahkan mereka dengan agama Buddha, mengubahnya menjadi umat Buddha dan berbuat baik. Kin Mu menggelengkan kepalanya diam-diam. Orang-orang ini masih meremehkan bahaya dari perjalanan ini. Ini adalah jalan yang sulit untuk dilalui dan merupakan jalan yang mereka mungkin tidak akan selesai berjalan bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Hidup dan mati kita sekarang sampai pada takdir, mari kita lihat apakah Eternal Peace Imperial Preceptor, orang nomor satu di bawah dewa, sesuai dengan namanya. Eternal Peace Imperial Preceptor berpakaian ringan dan menuju ke selatan. Kin Mu memimpin yang lain untuk mengikutinya sambil bertanya kepada Si Yun Siang tentang pertemuan mereka dalam pertempuran ini dan tidak bisa menahan nafas dengan sedih lagi dan lagi. Nasib Si Yun Siang, Chen Wanyun dan yang lainnya jauh lebih baik daripada Kin Mu. Mereka juga terpesona oleh Raja Iblis Dutian, tetapi mereka tidak menemukan praktisi kuat yang tidak normal seperti Long Jiaonan. Naga Kilin mendarat tidak jauh dari mereka dan karena Naga Kilin ini sangat besar, mereka berlari langsung ke tempat Naga Kilin itu berada dan ketika gerombolan setan surga turun, mereka mengepung Naga Kilin dan mulai berkelahi. Sementara itu, Kilin Naga ini juga telah bertarung melawan gerombolan Iblis Surgawi yang melonjak dan dia memiliki kecakapan pertempuran yang menakjubkan. Si Yun Siang dan yang lainnya mengandalkan kekuatannya untuk selamat dari Malapetaka ini. Kin Mu heran dan melihat Kilin Naga ini. Kulinger berbisik di samping telinganya, Tuan Muda, teman besar telah makan dan minum minuman kami, tetapi dia tidak melakukan apapun dalam perjalanan di sini. Bahkan sekarang menjadi lebih baik, melindungi orang lain dan tidak melindungi kita. Saya pikir selain memeras air liur naga keluar dari kawan besar, kita juga bisa memeras hal-hal lain darinya. Aku juga berpikir begitu, Kin Mu mengangguk. Dia menoleh untuk melihat Heaven Wave City yang semakin jauh, sekarang pasukan Eternal Peace telah memasuki kota, Long Jaonan harus mati di tangan tentara, kan? Ada juga Raja Naga dari Dragon Reader Sekte siapa yang harus mati juga. Sayang sekali mantra unik Dragon Reader Sekte hilang. Sekte gunung besar mungkin terhapus seluruhnya juga. Sayang sekali aku tidak berhasil mempelajari mantra seperti Iblis menarik perintah. Ketika Raja Iblis Dutian dipanggil olehnya, para Taois dari Gunung Besar Sekte telah bergegas dan mencoba menggunakan perintah penarikan Iblis untuk mengejar Raja Iblis Dutian kembali ke Dutian. Namun, kemampuan Dutian Iblis Raja terlalu kuat dan memusnahkan mereka dalam satu pukulan. Namun, perintah penarikan Iblis adalah mantra yang sangat rumit yang secara khusus digunakan untuk berurusan dengan Iblis yang dipanggil keluar. Jika itu dieksekusi oleh orang yang lebih kuat, mereka memang bisa mengejar Raja Iblis Dutian. Sangat disayangkan bahwa mantra ini hilang dengan kematian pengikut Great Mountain Sekte. Heaven Wave City berantakan dan para prajurit masih memperbaiki tembok kota. Mereka menyapu puing-puing bangunan yang runtuh dan memindahkannya ke luar kota. Di permukaan sungai, ribuan kapal dan kapal bergerak dan mengangkut pasukan di seberang sungai. Tentara tidak berhenti di Heaven Wave City dan terus menuju ke selatan. Masih ada tentara di Heaven Wave City yang menangkap sisa-sisa tentara pemberontak dan mengelilingi gerombolan setan surgawi dari Dutian, menemukan beberapa rakyat jelata yang selamat karena keberuntungan dalam proses itu. Ada tentara mengambil lukisan bandit dan berjalan melalui rakyat jelata yang selamat, membandingkan mereka satu persatu dengan lukisan. Gadis ini terlahir cantik. Seorang tentara datang ke sisi seorang gadis yang bingung dan berseru pada dirinya sendiri. Gadis ini mengenakan gaun hijau gelap yang digantung sampai kakinya dan rambutnya digulung membentuk sanggul. Dia memiliki fitur yang indah dan bedak di wajahnya ringan. Bibir merahnya seperti dua mutiara ungu merah dan alisnya yang panjang dan indah sangat bagus. Dengan satu pandangan, orang akan tahu dia adalah seorang wanita muda yang baik dari salah satu keluarga besar di Heaven Wave City. Rajurit itu memberi dua pandangan sebelum berjalan di tempat lain. Pandangan gadis itu seperti mata air dan anting-anting giyok merah yang berkilau tergantung di telinga kirinya. Tiba-tiba, anting-anting itu bergerak dan meregangkan tubuhnya. Anting-anting itu adalah ular merah kecil yang tergantung di indik telinganya. Itu terlihat seperti itu terbuat dari batu giyok merah tetapi sebenarnya itu adalah makhluk hidup. Jika Kin Mu ada di sini, dia pasti akan memerintahkan para prajurit untuk menjatuhkan wanita ini. Dia telah melihat di hadapan wajah asli Long Jiaonan. Seluruh tubuh Long Jiaonan telah dilihat olehnya ketika dia menumpahkan kulitnya dan tidak ada makeup pada wanita ini yang baru saja merangkak keluar dari kulitnya. Sekarang dia telah mendapatkan kembali wanitanya, dia tampak sangat berbeda dari tuan muda yang cantik dari Dragon Reader Sek. Para prajurit saat ini memindahkan mayat-mayat di kota dan melemparkan mereka ke kereta sebelum mendorong kereta untuk menguburkan mereka di luar kota. Long Jiaonan mengikuti di belakang mereka sambil menangis, Tuan-tuan, apakah mayat ayah saya ada di dalam? Beberapa tentara berhenti dan berkata, Gadis kecil, ada terlalu banyak mayat di kota, kita tidak tahu yang mana ayahmu. Apakah Anda melihatnya di atas kereta? Long Jiaonan melihat dan menggelengkan kepalanya, tidak. Seorang tentara berkata, dia kemungkinan besar berada di gundukan pemakaman di luar kota. Jendral Yu memerintahkan kita untuk menggali beberapa lubang besar di sana untuk mengubur mayat-mayat itu. Semua mayat dipindahkan ke sana dan mereka belum ditutup-tutupi. Apakah gadis kecil ingin mengikuti kami di sana untuk melihatnya? Long Jiaonan mengucapkan terima kasih dan mengikuti para prajurit ini ke gundukan pemakaman di luar kota. Ada lubang besar yang digali di sini yang dalamnya puluhan meter dan ribuan mayat ditumpuk di sini. Long Jiaonan mengangkat kepalanya dan melihat puluhan lubang besar seperti itu selain lubang besar di gundukan pemakaman ini. Di samping lubang, ada tentara yang mendorong gerobak ke depan dan membuang mayat ke dalam lubang. Long Jiaonan melihat sekeliling dan tiba-tiba berteriak, Ayah, ayah. Putri ada di sini untuk menemukan Anda, jika Anda dapat mendengar saya, tolong jawab saya. Dia berteriak beberapa kali dan para prajurit itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, wanita ini kemungkinan besar sudah gila. Pada saat ini, suara lemah datang dari lubang besar, saya di sini, saya saat ini menumpahkan kulit saya tetapi saya terlalu terluka. Para prajurit di samping lubang besar tercengang dan seorang petugas tiba-tiba berteriak, ada yang salah. Semua orang, di penjagamu. Ketika Long Jiaonan mendengar suara ini, dia memberikan senyum tersembunyi, Xiao Hong. Ular merah yang sangat kecil yang tergantung di telinga kirinya meregangkan tubuhnya dan jatuh dari telinganya. Ketika mendarat di tanah, ukurannya meningkat tiba-tiba dan berubah menjadi ular besar dalam sekejap mata. Gas beracun keluar saat membuka mulutnya dan para prajurit di sekitar gundukan makam runtuh di sana sini. Ular besar itu merayap seperti angin dan menelan para prajurit satu per satu. Sementara itu Long Jiaonan berjalan ke dalam lubang dan membuang mayat-mayat itu. Dia akhirnya menggali raja naga yang dimakamkan di antara mayat-mayat. Putri pikir ayah sudah mati. Long Jiaonan tertawa kecil. Putri, Raja Naga Dragon Reader Sek mendemus dingin. Ekspresi Long Jiaonan sedikit berubah dan menundukkan kepalanya, anak mengira ayah telah mati. Raja naga itu duduk, aku berpura-pura mati dengan pergi ke hibernasi untuk menggertak dewa iblis itu sehingga aku dilemparkan ke gundukan makam ini sebagai mayat. Tidak yakin bagaimana naga merah melakukannya. Dia mencubit bibirnya dan mengeluarkan peluit rendah. Tidak lama kemudian, monster kecil, yang tampak seperti ular yang bukan ular, naga yang bukan naga, merangkak keluar dari hutan. Raja naga menghela nafas lega dan memeriksa luka-luka naga merah. Naga merah dan aku harus melepaskan kulit kita dan beristirahat selama beberapa waktu. Anak yang baik, aku akan menyerahkan periode waktu ini kepadamu. Mari kita pergi. Long Jiaonan memanggil ular besar itu dan gas iblis melonjak keluar dari ular besar itu ketika naik ke langit, membawa dua manusia dan satu naga saat bersuara pergi. Baru sekarang para prajurit di Heaven Wave City bereaksi, tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk mengejar. Siapa yang menciptakan masalah yang menyebabkan kekalahan besar? Raja naga bertanya, berapa banyak dari kita dari Dragon Reader Sek yang selamat? Hanya kita yang tersisa. Long Jiaonan mendengus dingin, aku pernah mendengar para sarjana dari Imperial Chol Lege menyebutnya sebagai Akademi Sikin. Dia adalah orang yang memanggil dewa iblis dan memusnahkan sekte penunggang naga kita. Sayang sekali putramu tidak mampu dan membiarkan dia melarikan diri. Kami ayah dan anak masih hidup sehingga Dragon Reader Sek tidak dianggap sepenuhnya musnah. Raja naga berkata dengan dingin, selama kita tahu siapa dia, segalanya akan mudah. Permusuhan seperti itu, kita harus membalas dendam. Kita harus merobeknya menjadi ribuan keping. Kinmu dan yang lainnya mengikuti Imperial Preceptor ke selatan dan tidak lama kemudian, pasukan bergegas keluar dari belakang dan melewati mereka saat mereka menuju ke depan. Mereka terus berjalan dengan kecepatan stabil. Kinmu meraih kesempatan untuk meminta nasihat Imperial Preceptor, Imperial Preceptor adalah orang yang bijak dan murid memiliki satu hal yang tidak bisa aku selesaikan, bolehkah aku meminta nasihat Imperial Preceptor? Eternal Peace Imperial Preceptor bertanya dengan heran, dari siapa kamu belajar sanjungan. Kamu cukup mahir dalam hal itu. Kinmu bingung, apakah ini dianggap sanjungan? Yue King Hong, Yun Ke, Chen Wan Yun dan yang lainnya menganggup berulang kali. Bahkan si Yun Xiang menganggup tanpa henti. Kinmu bergumam, tetua saya mengajari saya ini. Tetua saya adalah seorang lumpuh yang selalu tersenyum. Kata-katanya menyenangkan tetapi tindakannya kejam. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Pengajar Kerajaan, saya ingin bertanya kepada Anda, dalam spirit embryo alam, embryo roh sangat berguna untuk mengendalikan kivital seseorang secara keseluruhan, tetapi alam lima elemen tampaknya sedikit. Dia memberikan beberapa pemikiran sebelum melanjutkan, sedikit lemah. Tampaknya ada kekuatan besar di alam lima elemen namun sulit untuk melepaskannya. Misalnya, ada lima dewa di alam lima elemen dan masing-masing dewa memiliki poin kuat sendiri. Namun, bagaimana kita bisa membiarkan lima elemen harta karun surgawi melepaskan kekuatannya? Pertanyaan ini menarik perhatian Chen Wan Yun dan yang lainnya. Mereka juga telah memikirkan pertanyaan Kin Mu sebelumnya tetapi mereka belum sampai pada kesimpulan. Five Elemen Realm memang sedikit lemah dibandingkan dengan spirit embryo realm. Kultivasi mereka telah tumbuh, tetapi hanya itu, tidak ada lompatan kualitatif. Eternal Peace Imperial Preceptor tercengang, kalian belum menemukan rahasia lima elemen. Atau haruskah saya katakan, Imperial Chol Lege belum mengajarkan kalian. Kin Mu menggelengkan kepalanya, Chen Wan Yun dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Direktorat generasi ini tidak mampu. Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas dengan sedih, mereka bahkan tidak mengajarkan ini sekarang, direktorat saat ini harus menjadi direktorat yang paling buruk. Lima Elemen Harta Surgawi adalah Harta Karun Surgawi Lima Fase. Dengan lima fase tersembunyi di dalam, mereka bersesuaian dengan bintang lima elemen penguasa di langit. Lima Dewa ini adalah Dewa Tingkat Raja yang berdaulat dan bukan Dewa Kecil. Ketika kalian melakukan teknik Anda, apakah Anda merasakan kelainan, energi yang tidak diketahui masuk ke tubuh Anda dari langit, beresonansi dengan lima elemen penguasa bintang. Semua orang menganggup berulang kali. Eternal Peace Imperial Preceptor mengatakan, ini adalah kekuatan lima elemen. Elemen emas sesuai dengan emas, elemen api sesuai dengan api, elemen air sesuai dengan air, elemen kayu sesuai dengan kayu, bumi sesuai dengan bumi. Mengaktifkan kelima jenis ini energi dapat memungkinkan Anda untuk mengontrol kekuatan lima elemen. Apakah Five Elemen Star Sovereins kembali ke istana bintang mereka sendiri? Semua orang menganggup lagi. Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas. Apa yang diajarkan Imperial Cholege terlalu dangkal, terlalu dangkal. Apa yang diajarkan Direktorat sekarang? Mereka bahkan tidak mengajarkan sesuatu yang mendalam. Lima elemen bintang berdaulat memasuki istana bintang berarti Anda telah menguasai kekuatan para lima elemen, yang juga merupakan kekuatan dari lima fase. Selama kekuatan lima elemen terintegrasi ke Kivital Anda, akan ada lima jenis atribut dalam Kivital Anda. Dia mengangkat telapak tangannya dan perisai emas muncul di depannya, emas. Kayu. Setelah perisai emas menghilang, vegetasi di sekitar tumbuh dengan panik. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berkata, air. Gelombang besar kemudian melonjak ke depan dan mengangkat semuanya, memungkinkan mereka melayang di udara ketika mereka menginjak ombak. Api. Awan api naik ke langit dan membawa kinmu dan yang lainnya naik, memungkinkan mereka bergerak maju di atas awan api. Bumi. Tanah bergolak saat lumpur dan batu yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit untuk membentuk bola bumi yang besar. Eternal Peace Imperial Preceptor memusir ke lima jenis energi ini dan semua orang mendarat dengan lembut di tanah. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, kekuatan yang lima elemen memungkinkan Anda untuk mengontrol berbeda dari kekuatan yang memungkinkan embryo roh untuk Anda kontrol. Ini berbeda dari empat jenis Kivital yaitu Green Dragon, Vermillion Bird, Black Tortoise and White, empat jenis Kivital ini tidak dapat dengan mudah diklasifikasikan sebagai kayu, api, air, emas dan sebaliknya, setiap jenis Kivital memiliki lima fase yang tersembunyi di dalam. Mengapa kalian terlihat seperti sedang mendengarkan buku surgawi? Kamu tidak mengerti? Pengajar Imperial Perdamaian Abadi bingung dan menggelengkan kepalanya, para ulama kelompok Anda terlalu bodoh, kelompok paling buruk yang pernah saya ajarkan. Bab 193, mengungkap bentuk sejati. Chen Wanyun dan sisanya mendapat tendangan besar dari itu dan si Yun Xiang juga tidak bisa menerimanya. Qin Mu merasa bahwa itu bukan karena mereka terlalu bodoh tetapi karena Eternal Peace Imperial Preceptor terlalu pintar. Untuk bakat tak tertandingi yang muncul sekali setiap 500 tahun, dia bisa memahami logika apapun hanya dengan satu penjelasan dan satu petunjuk. Dia bahkan tidak membutuhkan orang lain untuk membimbingnya dan dia secara alami dapat memahami berbagai alasan. Namun, orang lain tidak memiliki pemahaman yang menentang surga. Ada celah besar bahkan di antara talenta. Meskipun Chen Wanyun dan yang lainnya adalah bakat 1 dari 10 ribu dengan bakat luar biasa atau pemahaman yang luar biasa, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan monster yang muncul sekali setiap 500 tahun yang bakat dan pemahamannya adalah yang pertama di dunia. Hal-hal yang menurut Eternal Peace Imperial Preceptor sederhana sebenarnya membutuhkan mereka untuk tenang dan memahami. Perbedaan bakat antara Eternal Peace Imperial Preceptor dan mereka benar-benar surga dan bumi. Ambil Green Dragon Vitalky sebagai contoh, apakah Anda pikir Green Dragon Vitalky benar-benar atribut kayu? Eternal Peace Imperial Preceptor membimbing mereka dengan sabar, apakah Anda melihat naga hijau asli? Saya miliki dan naga hijau yang saya lihat bisa mengendalikan angin dan kilat, api dan air, bukan hanya atribut kayu. Apalagi atribut kayu apa, jika Anda peluk papan dan gigit dua kali, apakah itu atribut kayu? Jangan anggap naga hijau Vitalky memiliki atribut kayu hanya karena ada kata hijau pada naga hijau. Jika Anda berasumsi seperti itu, Anda benar-benar memiliki kepala kayu. Semua orang diberi pukulan lain dan bahkan kinmu merasakan kemunduran. Bahkan dia yang, belajar, mengira Green Dragon Vitalky adalah atribut kayu, tetapi memikirkannya sekarang, tidak ada jejak atribut kayu ketika Ultima mengeksekusi Green Dragon Vitalky, sebagai gantinya, ada angin dan petir menjalin. Sepertinya memang ada sedikit penyimpangan dari apa yang dia ketahui. Tanpa Imperial Preceptor menunjukkannya, dia mungkin akan terus memiliki kesalahpahaman. Sebenarnya ada banyak teknik untuk lima elemen harta karun surgawi yang dapat kamu pelajari, beberapa dari mereka menghususkan diri dalam membuka kekuatan pertempuran lima elemen harta karun surgawi. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, kekuatan pertarungan dari lima elemen alam sangat mencengangkan tetapi juga baik-baik saja jika kamu tidak bisa mengolahnya. Itu tidak akan mempengaruhi kamu dalam menembus harta surgawi lainnya. Kamu hanya akan sedikit lebih lemah di masa depan. Tapi celah kecil ini secara bertahap akan membesar saat Anda tumbuh dan semakin banyak harta surgawi yang Anda buka, semakin besar kesenjangan itu nantinya. Dia menggambar dua segitiga di langit. Satu memiliki sudut yang lebih kecil di atas dan yang lainnya memiliki sudut yang lebih besar di atas. Dia kemudian menggambar enam garis horizontal dalam segitiga dan berkata, masing-masing dari tujuh garis dalam gambar melambangkan kekuatan masing-masing bidang. Baris kedua adalah alam lima elemen. Jika Anda tidak mengolah dengan benar, baris kedua adalah sedikit lebih pendek dari yang lain, maka garis ketiga akan jauh lebih pendek, Ketika Anda mencapai bagian bawah segitiga yang merupakan alam jembatan surgawi, pada saat itu, Anda akan lebih pendek daripada yang lain oleh seluruh potongan dan perbedaan kekuatan di belah dua. Jika lawan ingin membunuhmu, dia hanya perlu satu atau dua gerakan. Teladannya sangat langsung dan mengguncang mereka. Dua orang yang jelas tidak memiliki banyak perbedaan di alam semangat embryo dan alam lima elemen sebenarnya memiliki jarak yang sangat besar di antara mereka ketika mereka berkultivasi ke alam jembatan surgawi. Tidak banyak orang yang benar-benar memikirkan hal ini dan hanya peduli untuk meningkatkan ranah kultivasi mereka. Si Yun Siang tiba-tiba bertanya, apa garis imperial preceptor? Dibandingkan dengan master sekte lain dari alam jembatan surgawi, seberapa besar sudut Anda? Pengajar imperial perdamaian abadi menggambar garis lurus di langit dan berkata dengan acuh tak acuh, aku ini. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi orang lain, sudut mereka akan selalu lebih kecil daripada milikku. Dia berani mengatakan itu karena bakat dan pemahamannya yang menentang surga. Dia praktis tidak punya kekurangan. Orang lain adalah tujuh garis sejajar sedangkan miliknya tujuh garis saling overlay, yang jauh lebih kuat dari yang lain. Anda dapat mengambil referensi dari teknik-teknik yang terkait dengan lima elemen harta karun surgawi di lantai catatan surgawi, seperti risalah bintang penindasan yang ditulis oleh Penatua Rusuankin, perjuangan lima fase yang ditulis oleh Biksu Yuan Kong, dan juga lima hukum dari Jupiter ditulis oleh Duke Wei, Five Vitals of Disipline Militer oleh Jenderal Strategi Surgawi. Setelah membaca semuanya, Anda akan membangun fondasi yang kuat untuk alam lima elemen Anda. Orang-orang ini yang dia sebutkan adalah pejabat tinggi peringkat pertama dari pengadilan kekaisaran saat ini. Penatua Suankin adalah seorang wanita yang memegang penunjukkan sebagai guru besar putra mahkota. Biksu Yuan Kong mengadakan penunjukkan sebagai Grand Marshal dan tidak perlu menyebutkan tentang Duke Wei. Jenderal Strategi Surgawi adalah kepala keluarga Qin yang memiliki reputasi baik. Beberapa orang yang lahir dari keluarga aristokrat atau terkenal, semua eksistensi tingkat master sekte yang telah mencapai alam jembatan surgawi. Semua orang dengan tergesa-gesa mengingat nama-nama teknik di bawah. Chen Wanyun merasa sedikit kontradiktif. Dia telah berencana untuk memasuki enam arah rilem langsung setelah pengalaman ini tetapi setelah mendengarkan kata-kata Imperial Preceptor, dia memutuskan untuk terus menekan wilayahnya. Dia hanya akan menghancurkan enam arah dinding setelah dia kembali ke Imperial Chol Lege dan memperkuat yayasannya. Qin Mu tertegun. Dia tiba-tiba memikirkan beberapa teknik dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures yang secara khusus digunakan untuk mengolah Five Elements Tresor Surgawi. Ada beragam teknik dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures dan sebagian besar tekniknya tidak terlihat terlalu rumit dan tidak bisa dianggap sebagai teknik terbaik. Teknik-teknik ini biasanya diberikan kepada para murid. Hampir semua teknik dan seni surgawi dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures diberikan dan tidak dijauhkan karena nilainya. Namun, mereka adalah beberapa teknik yang sulit dipahami dan mudah dipupuk secara salah, oleh karena itu mereka membawa reputasi sebagai pemuja setan. Qin Mu awalnya tidak mempelajari lebih lanjut teknik-teknik ini, tetapi setelah petunjuk Eternal Peace Imperial Preceptor, ia langsung menyadari, bukankah teknik yang tampak mandiri dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures adalah rahasia kultivasi. Teknik-teknik ini yang tampaknya tersebar dan tidak kuat tidak hanya terdiri dari metode untuk mengolah lima elemen alam. Mungkin ada teknik untuk enam arah alam, tujuh bintang alam dan bahkan makhluk surgawi, hidup dan mati, dan jembatan surgawi. Teknik-teknik ini dipelajari oleh masing-masing Master Aula Heavenly Devil Chul sebelum memberikan kepada para pengikut dan dengan demikian membentuk 360 Aula. Qin Mu telah memperlakukan teknik ini sebagai lemah dan tidak memasukkannya ke dalam teknik persatuan. Sekarang kata-kata yang tidak disengaja dari Eternal Peace Imperial Preceptor malah menunjukkan jalan yang jelas baginya. Overload Body Tree Elixir Teknik memiliki teknik tetapi tidak memiliki keterampilan. Itu memiliki kekurangan, tapi itu mungkin kombinasi yang sempurna jika menggabungkannya dengan Great Educational Heavenly Devil Scriptures. Qin Mu dipenuhi dengan kegembiraan dan segera memahami metode budidaya lima elemen alam. Lima metode ini adalah teknik benar Markis Bumi Saturnus Sovereign, teknik benar Markis Kayu Jupiter Sovereign, teknik Markis Benar Air Mercury Sovereign, teknik Markis Benar Mars Sovereign's Fire dan teknik benar Markis Venus Sovereign's Gold. Tidak lama kemudian, ia mulai mencoba menggabungkan lima teknik sejati ini menjadi teknik Five Elements Realm dari Overload Body Tree Elixir Teknik. Yue Qinghong dan yang lainnya sedang berkonsultasi dengan keterampilan pedang dari Imperial Preceptor dan Eternal Peace Imperial Preceptor mengobrol saat mereka berjalan, mengatakan semua yang dia tahu. Namun, sebelum mereka bisa memahaminya, Eternal Peace Imperial Preceptor sudah pindah ke titik berikutnya, yang membuat mereka jengkel. Penjelasan Preceptor Imperial Eternal Peace tidak dianggap cepat. Sulit bagi mereka untuk segera memahaminya dan harus menghabiskan waktu untuk memahaminya secara perlahan. Namun, mereka tidak berani menjelaskannya karena mereka takut mereka akan dinobatkan lagi sebagai kelas yang paling buruk. Setelah Yue Qinghong berkonsultasi dengannya tentang keterampilan pedang, Biksu Yun Ke bertanya kepadanya tentang keterampilan Buddha. Preceptor Imperial Eternal Peace juga memiliki kemampuan keterampilan Buddha dan telah memasuki biara petir besar sebelum berkonsultasi dengan Rulai Lama. Bicaranya secara alami seperti banjir bunga surgawi. Setelah Yun Ke berkonsultasi dengannya, Chen Wanyun bertanya kepadanya tentang perpaduan keterampilan pedang dan teknik pertempuran. Setelah ia berkultivasi dengan Kanselir Basan untuk jangka waktu tertentu, Kanselir Basan telah memberikan tujuh cara hegemon kepadanya dan juga memberinya petunjuk tentang penanaman keterampilan pedangnya, sehingga Chen Wanyun telah berjalan di jalur penanaman kedua pisau dan pedang. Si Yun Xiang juga berkonsultasi dengan Eternal Peace Imperial Preceptor. Beberapa pertanyaan tentang budidaya dan Eternal Peace Imperial Preceptor lebih memperhatikannya, menjelaskan secara detail dan sedikit lebih banyak daripada yang lain. Ketika Si Yun Xiang mengikuti Patriark Muda untuk berkultivasi, dia telah bertemu dengannya beberapa kali dan mendapatkan petunjuknya di masa lalu. Budak Serigala ragu-ragu sejenak dan mengerahkan keberaniannya untuk berkonsultasi dengan keterampilan pisau darinya. Eternal Peace Imperial Preceptor menatapnya dan bertanya, Warrior of Wolf Store Country. Budak Serigala menganggupkan kepalanya dengan cemas. Eternal Peace Imperial Preceptor tidak peduli dan berkata, Pendidikan adalah untuk semua orang, terlepas dari latar belakang, saya tidak peduli apa ras Anda. Setelah dia mengatakan itu, dia memberinya petunjuk untuk keterampilan pedangnya dan tidak menyembunyikan apapun. Dia tahu, tidak berhenti sebelum dia mengatakannya. Tidak lama kemudian, semua orang terdiam saat mereka memahami kata-katanya tanpa suara. Meskipun Eternal Peace Imperial Preceptor tidak banyak bicara, itu sudah cukup bagi mereka untuk memahami untuk sementara waktu. Imperial Preceptor, Pernahkah kamu mempelajari budidaya iblis sebelumnya? Hulinger memecah kesunyian saat dia bertanya padanya di kepala naga kilin. Eternal Peace menggelengkan kepalanya, tidak pernah. Mata Hulinger menyala dan berkata dengan suara yang tajam, Aku bisa mengajarimu. Dia terlihat sangat serius. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi juga bertanya dengan serius, Bolehkah saya meminta bimbingan Anda? Hulinger memberitahu dia tentang apa yang telah dia pelajari melalui kultifasi dan memberitahunya tentang pengetahuan yang dia pelajari dari koleksi buku dari Surging River Dragon Palace. Dia bahkan memberitahunya tentang teknik penciptaan roh yang dicampur dengan pemahamannya sendiri. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi mendengarkan secara diam-diam dan ketika Hulinger selesai, dia tiba-tiba bertanya, Ras Iblis tidak memiliki harta surgawi. Mendengar tentang apa yang telah Anda pelajari melalui kultifasi, tidak ada kultifasi yang terkait dengan harta surgawi. Hulinger menggelengkan kepalanya dan menjawab, Kami tidak, oleh karena itu kami harus bekerja keras untuk berkultifasi menjadi bentuk manusia. Setelah kami memiliki bentuk manusia, kami akan menjadi Raja Iblis yang sangat kuat. Aku juga pernah melihat beberapa Raja Iblis sebelumnya dan mereka memang memiliki kemampuan yang tidak biasa. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, teknik roh yang Anda sebutkan sebelumnya untuk mengubah bentuk Anda sangat menarik. Teknik ini tampaknya memiliki banyak perubahan. Dia menjelaskan teknik penciptaan roh secara rincin dan Hulinger menjadi semakin terpesona. Ketika Eternal Peace Imperial Preceptor selesai, dia kemudian kembali ke akal sehatnya dan berteriak dengan takjub, Aku baru saja mengatakan bahwa aku ingin mengajarimu, bagaimana itu bisa mengajarimu. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, Kami saling mengajar. N, Hulinger menganggup dengan berat. Naga kilin di bawah pantatnya mendengus dan memutar matanya. Pada saat ini, cahaya sebenarnya muncul di langit yang terbang ke arah mereka. Eternal Peace Imperial Preceptor melihat dan tatapannya mendarat di tubuh kinmu. Lampu-lampu itu berkumpul dan memasuki tubuh kinmu dari atas kepalanya. Semakin banyak lampu muncul dan secara bertahap berubah menjadi aliran cahaya ramping yang memiliki warna merah api. Hulinger memberikan sentuhan dan bulu di kakinya dibakar. Dia segera menarik kembali kakinya. Tidak lama kemudian, aura kinmu meningkat secara eksponensial dan api mengalir keluar dari tubuhnya, mengelilinginya seperti awan api. Hulinger masih tercengang ketika dia mendengar dua suara letupan ketika dua tanduk banteng tumbuh dari kepalanya. Lubang hidungnya mulai berangsur-angsur naik dan mendorong keluar, memuntahkan dua jejak asap putih yang membawa api. Hulinger berteriak dengan takjub dan mendengar dua suara retak saat tulang-tulang di tulang kinmu berubah dengan aneh. Pahanya menjadi lebih tebal dan tubuhnya juga tumbuh lebih tinggi. Otot-ototnya mulai melotot keluar dan tanda api menutupi seluruh tubuhnya. Mata banteng muncul di dahinya tepat di jantung alisnya. Hulinger kemudian melihat ekor banteng terkulai di belakang pantat kinmu yang juga menjadi lebih besar, tampak seperti pantat banteng yang besar dan kuat. Ekornya mencambuk dua kali di pantat yang menurutnya sangat menyakitkan. Imperial Preceptor Hulinger terpana sesaat sebelum memutar kepalanya untuk memberitahu Imperial Preceptor, Tuan Muda Saya telah mengungkapkan wujud aslinya. Wujud aslinya, dia bukan iblis rubah, dia iblis banteng. Bab 194, ketika kata-kata menjadi asam. Ini bukan iblis tetapi semacam transformasi dewa untuk berubah menjadi bentuk dewa. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi digunakan untuk pemandangan ini dan menjelaskan kepada Hulinger. Dia secara alami bisa melihat bahwa ini bukan kinmu mengungkapkan bentuk sejatinya dan merupakan teknik yang aneh. Tampaknya menjadi efek dengan menggabungkan beberapa teknik sekte iblis surgawi bersama. Tampaknya teknik penciptaan roh menyatu dengan teknik Mars dari lima elemen. Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang grid edukasional Heavenly Devil Scriptures sehingga dia tidak terlalu yakin. Pergeseran bentuk tubuh kinmu dianggap transformasi dewa dan beberapa teknik bisa mencapai itu juga. Itu tidak langka dan itu adalah salah satu jenis seni divine tubuh. Teknik beberapa sekte secara khusus mengandalkan transformasi dewa dan transformasi iblis untuk meningkatkan tubuh mereka. Namun, transformasi dewa kinmu membuat Eternal Peace Imperial Preceptor bingung. Sepertinya itu bukan hanya seni tubuh surgawi. Seni surgawi tubuh secara alami digunakan untuk meningkatkan tubuh seseorang dan mengandalkan tubuh yang kuat untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Sedangkan transformasi dewa kinmu tampaknya menjadi transformasi dewa. Di mata Imperial Preceptor, kinmu mengandalkan tekniknya untuk mengubah dirinya menjadi penampilan Mars Soverein. Ketika tubuh jasmaninya berubah, kivitalnya juga berubah pada saat yang sama. Bahkan aura yang dia berikan juga telah berubah. Yang juga berarti ia memperoleh tubuh dan seni surgawi di bawah keadaan transformasi dewa. Sekarang ini sangat aneh. Transformasi pada tubuh kinmu belum berhenti dan awan api bergejolak di bawah kakinya, secara bertahap berubah menjadi dua naga api. Naga api menjadi lebih panjang dan lebih besar, mengangkat tubuhnya dari tanah. Kinmu menginjak naga api dan kakinya merobek sepatunya saat mereka berubah menjadi dua kuku menyala. Dia sekarang seperti Mars Soverein yang menginjak dua naga api. Kinmu mengangkat tangannya dan sekitarnya langsung menjadi sangat kering ketika bola api yang seukuran telur angsa terbang di langit. Eternal Peace Imperial Preceptor mengeluarkan ekspresi tertarik ketika dia melihat bola api yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Tiba-tiba, lampu pedang yang dibentuk oleh api halus meledak dari masing-masing bola api. Setiap cahaya pedang mengeksekusi Sunset Sword Skill dan ada juga kekuatan atribut api mantra dalam keterampilan pedang pada saat yang sama, oleh karena itu kekuatan setiap pedang tidak lemah sama sekali. Keterampilan Sunset Sword Kekaisaran Yu Yuan sangat ortodoks, yang juga memiliki keajaiban pelet pedang. Menggabungkan kekuatan mantra, kekuatanmu pada dasarnya bisa dibandingkan dengan praktisi seni dewa. Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas, jika Anda berbenturan dengan seorang praktisi seni surgawi dari enam arah alam, Anda tidak akan mati. Jika Anda dapat melepaskan tubuh seni surgawi dari transformasi dewa, Anda dapat menyaingi praktisi seni surgawi dari Six Direction Realm. Keterampilan pedang kinmu ditarik dan kembali ke bola api. Bola api bertabrakan satu sama lain, membentuk matahari merah yang sebesar-sebesar baskom. Dia kemudian membuka mulutnya untuk menelan matahari merah itu ke dalam mulutnya, memuntahkan dua jejak api dari hidung bantengnya. Dia berhenti mengeksekusi overload body tri elixir teknik dan dua tanduk banteng di kepalanya berangsur-angsur menyusut. Tubuhnya juga perlahan kembali ke normal dan kedua naga api di bawah kakinya perlahan-lahan menyebar. Kinmu menyentuh pantatnya dan mengeluarkan ekspresi bingung. Ada rasa sakit yang membakar di pantatnya seolah-olah seseorang telah mencambuknya beberapa kali. Mungkinkah aku sudah terbiasa menggembalakan sapi sejak aku masih muda karena itu aku suka mencambuk pantat sapi. Bocah penggembala dari desa lansia penyandang cacat itu berpikir dengan curiga pada dirinya sendiri. Ada sebuah gunung besar di depan tempat air terjun jatuh dari langit yang tampak seperti jalan susu yang terbalik. Warna putih dari air terjun, warna hitam dari tebing, kehijauan puncak gunung, dan matahari yang menggantung di atas kepala mereka membentuk lukisan tinta gunung dan sungai. Suara air memekakan telinga dan ada uap air padat yang melintas. Kabut halus ada di mana-mana di udara, yang mendarat setelah beberapa saat. Tempat ini membuat orang merasa senang dan santai. Eternal Peace Imperial Preceptor membawa mereka ke perbatasan selatan dan tidak mengambil jalur resmi apapun. Mereka menentukan arah dan terus berjalan yang sekarang membawa mereka ke gunung. Air terjun membentuk kolam dalam yang jernih dan ada uang dengan tanduk bercabang di samping kolam, mengayunkan ekor pendeknya dan memakan rumput-rumput. Ada bintik-bintik putih dengan bentuk bunga plum di tubuhnya. Ketika melihat mereka berjalan, uang itu segera mengangkat kepalanya dan mengukurnya sambil mengambil dua langkah ke depan. Semua orang berseru tampan secara diam-diam. Uang ini kira-kira seukuran dengan naga kilin, terlihat sangat megah. Uang itu mengepul dari lubang hidungnya dan datang ke sisi kolam. Ada seorang penatua mengenakan jas hujan di sisi kolam dan dia menusuk pancingnya di pantai untuk memancing. Ada seorang anak di samping penatua ini, yang lebih tua dari seorang anak tetapi lebih muda dari seorang remaja. Dia mengambil batu dengan bosan dan melemparkan ke tempat kait penatua itu. Anak ini tidak hanya melemparkan satu atau dua potong, tetapi ia terus melempar. Air terjun ini sangat besar dan arusnya sangat mendesak, bahkan jika ada ikan, mereka tidak akan memakan umpannya. Ditambah fakta bahwa anak ini melempar batu terus-menerus menjadi pertimbangan, penatua ini tidak perlu berpikir untuk menangkap apapun hari ini. Yue King Hong menggelengkan kepalanya, anak ini adalah miliknya, kalau tidak, dia akan memukulnya sampai mati. Siapa yang bisa menanggung ini? Kin Mu mengungkapkan ekspresi bingung dan melihat sekeliling. Ini bukan tempat memancing, namun ada seorang nelayan tua di sini. Ada seorang anak melempar batu ke kail. Tidak peduli bagaimana dia terlihat, penatua ini sepertinya tidak ada di sini untuk memancing. Di hutan belantara di mana jejak kaki jarang, mereka hanya bisa menghalangi jalan jika mereka tidak memancing. Selain uang bunga preem yang tidak kalah dengan naga kilin, identitas sesepu ini mungkin eksistensi pada tingkat yang sama dengan patriark muda. Chen Wanyun dan Si Yun Xiang juga melihat sesuatu yang salah dan melihat ke arah preceptor imperial eternal peace. Biksu Yun Ke tidak banyak berpikir dan naik untuk bertanya sambil tersenyum, Tetua, bagaimana mungkin ada ikan di sini? Ini pasti cucumu, kan? Dengan cucumu melempar batu terus-menerus, bahkan jika ada ikan, mereka akan ketakutan. Penatua mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah penuh keriput sambil tersenyum, bagaimana mungkin tidak ada ikan? Bukankah ikan itu baru saja tiba? Yun Ke melihat ke arah kailnya dan tidak melihat ikan. Dia hanya melihat bocah itu masih melempar batu. Eternal Peace imperial preceptor maju ke depan dan berkata dengan sinis, Meskipun kolam ini tidak besar, ikannya tidak kecil dan akan sulit ditangkap. Aku ingin tahu apakah Penatua memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kerutan muncul di wajah sesepu itu sambil tersenyum, dunia ini awalnya adalah genangan air jernih. Seekor ikan besar datang untuk mengaduk air ini. Ikan besar ini seharusnya melompati gerbang naga untuk menjadi naga sejati, tetapi tidak hanya mengaduk air tetapi juga ingin memakan ikan-ikan kecil, membersihkan semuanya. Imperial Preceptor, Anda memutuskan, haruskah saya menangkap ikan besar ini atau tidak? Tatapan Eternal Peace imperial preceptor berkedip dan berkata dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, bukankah itu sedikit tidak pantas bagi Penatua untuk membandingkan sekte dengan ikan kecil, apakah aku benar? Sekte seharusnya lintah, lintah yang melekat pada tubuh ikan. Meskipun airnya terlihat jernih, ikan-ikan di dalam air digigit oleh lintah dan dalam hal ini, kita seharusnya tidak memancing dan sebagai gantinya, kita harus obat-obatan dan menyingkirkan lintah. Penatua tidak berbicara sepatah kata pun. Eternal Peace imperial preceptor tidak berbicara juga. Ketika kata-kata menjadi masam, mengatakan lagi itu tidak berguna. Mereka sudah mengatakan beberapa kalimat dan merasa bahwa mereka tidak dapat meyakinkan satu sama lain sehingga tidak ada gunanya jika mereka terus berbicara. Karena cita-cita mereka berbeda dan mereka tidak dapat meyakinkan satu sama lain, akan lebih baik untuk membasmi pihak lain dan jauh lebih mudah dan menyegarkan untuk menghancurkan cita-cita pihak lain. Penatua itu bangkit dan mengeluarkan pancing dan tali pancingnya. Menempatkan pancing vertikal ke atas di samping pohon besar, ia menurunkan topi jeraminya dan anyaman jas hujan. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada bocah di sebelahnya untuk mundur, pergi ke lereng gunung. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berkata kepada kinmu dan yang lainnya, lewati gunung dan tunggu aku di sana. Penatua, sudahkah kamu mewariskan kemampuanmu? Penatua itu mengangguk, aku sudah menurunkan mereka. Bagaimana dengan Imperial Preceptor? Eternal Peace Imperial Preceptor berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak perlu. Saya terlalu panas di masa-masa awal saya dan membunuh terlalu banyak orang, membasmi terlalu banyak sekte. Ini menghasilkan banyak keterampilan unik dari banyak sekte yang hilang. Ini adalah sesuatu yang saya sering menyesal setelah mendirikan Floor of Heavenly Records, karena itu sejak saat itu, saya akan selalu punya kebiasaan untuk menanyakan hal ini sebelum saya membunuh orang. Meskipun kinmu ingin tinggal dan menyaksikan pertempuran ini yang jarang terlihat, ledakan dari tabrakan eksistensi di tingkat Eternal Peace Imperial Preceptor mungkin bahkan akan lebih ganas daripada Raja Iblis Dutian. Jika dia mengamati pertempuran dari jarak sedekat itu, dia pasti akan mati. Mari kita menyeberangi gunung, kinmu berkata dengan tegas. Dia membawa semua orang ke gunung yang tinggi ini dan melihat ke bawah. Dua orang di bawah air terjun telah ditutupi oleh kabut dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Bocah yang melempar batu itu sedang menunggang uang besar dan tidak jauh dari mereka. Dia mengedipkan matanya dengan polos, kalian dari Imperial Chol Lege. Chen Wanyun menganggup dan bertanya, bagaimana saya memanggil saudara? Muran, Wang Muran. Usianya mirip dengan kinmu tetapi ia menyajikan kemantapan yang berbeda jika dibandingkan dengan kinmu. Wang Muran ini sangat aktif dan tidak bisa duduk diam. Dia akan merasa bosan saat dia terdiam. Dia tidak bisa diam bahkan ketika menaiki uang besar, menamparkan pantat uang untuk melindas. Kinmu bertanya, dari sekte mana saudara Wang? Modal giyok kecil. Modal giyok kecil. Chen Wanyun, Yunke dan yang lainnya sedikit bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya. Ada tiga tempat suci besar di Eternal Peace Empire dan beberapa sekte skala besar yang tidak kalah dengan tiga tempat suci besar, namun, Little Jade Capital tidak ada di antara mereka. Kinmu tertegun. Dua kata, Jade Capital, bukanlah kata-kata yang bisa digunakan siapapun. Jade Capital merujuk pada ibu kota di mana Kaisar Surgawi tinggal dan Kaisar Surgawi ini bukan dewa dan abadi, Kaisar abadi-abadi. Sekte mana yang begitu berani mengambil nama, Little Jade Capital. Ada sangat sedikit orang yang tinggal di tanah suci ibu kota giyok kecil kita. Mereka semua kebanyakan adalah lelaki tua dan perempuan tua. Tidak banyak yang seusia denganku. Wang Muran berkata, kali ini ada seseorang yang datang untuk mengunjungi dan menemukan tuanku. Dia meminta tuanku untuk berkunjung ke Imperial Preceptor, mengatakan bahwa Imperial Preceptor sedang berjalan di jalan setan dan ingin membasmi semua sekte di dunia. Tuanku awalnya tidak mau melakukannya tetapi sulit baginya untuk menolak permintaan seorang teman, oleh karena itu dia telah membawaku keluar untuk melihat-lihat. Sekte di dunia ini sudah hampir diberantas oleh Imperial Preceptor, dan tindakannya memang tidak berbeda dengan iblis. Kulinger bingung, bukankah kita pihak yang benar? Saya merasa tindakan Imperial Preceptor sangat benar. Wang Muran menggelengkan kepalanya, Anda semua adalah elang dan anjing pemburu dari pengadilan kekaisaran, cakar, dan gigi penguasa kerajaan, memiliki reputasi yang sangat buruk. Kinmu bingung. Dia merasa tindakan Imperial Preceptor masih oke dan benar. Selain itu, Imperial Preceptor juga memiliki aura kebenaran dan semua yang dia lakukan tampak normal dan lurus untuk Kinmu. Bagaimana itu berubah menjadi jalan iblis di mata orang lain? Selanjutnya, bagaimana mereka, para sarjana kekaisaran, menjadi elang dan anjing dari pengadilan kekaisaran, cakar, dan gigi penguasa kerajaan, memiliki reputasi yang buruk. Benar dan jahat, mungkin hanya masalah bagaimana Anda melihatnya. Kinmu berpikir dalam hati. Kulinger bertanya, Muran, jika tuanmu mati, apa yang akan kamu lakukan? Wang Muran penuh dengan kepercayaan diri sambil menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa membunuh tuanku, kemampuannya. Pada saat ini, Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Muran, pergi dan ambil tubuh tuanmu. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan padaku bahwa dia telah menyerahkan semua kemampuannya kepadamu. Ini sangat bagus, berkultivasi dengan baik. Wang Muran terpana dan dia tiba-tiba melompat dari belakang untuk berlari menuju air terjun. Sesaat kemudian, ratapannya merambat. Lite Jade Capital sangat luar biasa. Aku pernah mendengar sekte ini yang memiliki beberapa koneksi dengan surga di atas. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, Licity ada di depan, saya terluka sehingga Anda harus mengambil beberapa ramuan untuk merawat saya. Kinmu menganggupkan kepalanya, cedera Imperial Preceptor sulit diobati, obat yang aku resepkan pasti akan sangat rumit. Bab 195, satu petunjuk kecil mengungkap situasi. Penerjema, editor Ninetales, fish garis bawah krik. Wang Muran membawa mayat penatua dan meletakkannya di belakang uang. Dia naik uang dan menyusul Kinmu, Imperial Preceptor dan sisanya sambil berteriak, Imperial Preceptor, aku akan membalas dendam untuk tuanku. Eternal Peace Imperial Preceptor menoleh ke belakang dan tampak sangat serius, kahlian tuanmu tidak buruk. Setelah kamu menguasai mereka, turunkan kemampuan kepada murid-muridmu sendiri dan jangan biarkan kemampuannya mati. Wang Muran berteriak dan awan terbentuk di bawah kaki uang saat berlari ke langit, secara bertahap menghilang. Seseorang mengundang softi tua ini dari Little Jade Capital untuk memuji air, oleh karena itu dia tentu pantas mati. Eternal Peace Imperial Preceptor menarik pandangannya dan berkata kepada Kinmu dan yang lainnya, Little Jade Capital adalah tempat misterius yang berdiri jauh dari urusan duniawi. Mereka memiliki latar belakang yang sangat kuno. Bahkan saya hanya mendengar desas-desus tentang Little Jade Capital sebelumnya dan itu, ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan seorang pakar Little Jade Capital. Mereka memang memiliki beberapa cara tetapi mereka ketinggalan zaman. Mereka tidak sering keluar dan tidak bisa menyaksikan kemajuan dalam teknik-teknik sekte lain. Mudah untuk ketinggalan zaman dengan membatasi diri di lingkungan tertutup. Ingatlah, Anda tidak akan pernah bisa menjadi ahli jika Anda hanya berkonsentrasi pada kultifasi tanpa memperhatikan apa yang terjadi di dunia luar. Kinmu dan yang lainnya mengangguk mengakui dan merasa hormat di hati mereka. Penatua memancing ini benar-benar diundang oleh orang lain untuk menguji air. Apakah mereka menggunakan kehidupan penatua ini untuk menguji seberapa dalam air Eternal Peace Imperial Preceptor itu? Perjuangan ini sudah dimulai, tatapan Kinmu goyah saat dia berpikir sendiri. Kota Li Pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi telah menginvasi tempat ini dan ketika mereka datang, pertempuran telah berakhir. Pertempuran seharusnya tidak terlalu intens. Kinmu melihat sekeliling dan melihat tembok kota masih dianggap lengkap. Tentara Perdamaian Abadi telah langsung mendorong maju dan bertemu tentara pemberontak di luar kota, segera memberantas mereka. Ada elemen Hall of Array, lantai rahasia militer di Imperial Chol Lege di mana mereka mengajarkan keterampilan formasi dan seni perang. Dengan sekte-sekte yang berhadapan langsung dengan pasukan Perdamaian Abadi, akhir mereka jelas, pikirnya diam-diam pada dirinya sendiri. Kota Li tidak dihancurkan oleh pertempuran, oleh karena itu, orang-orang di sini masih dianggap aman. Kinmu datang ke toko ramuan dan mengambil beberapa ramuan dari setiap toko ramuan. Setelah mengunjungi sekitar selusin toko ramuan, hampir setengah hari telah berlalu dan malam tiba. Kinmu dan sisanya tinggal di Yamen Kota Li. Hakim Li Siti telah ditangkap dan dikirim di bawah pengawalan ke pengadilan Kekaisaran. Tidak lama kemudian, aroma obat harum keluar dari Yamen dan sekitar satu jam kemudian, seorang pelayan membawa baskom dan menuangkan baskom ampas obat di Troto Arbatu. Satu jam kemudian, pelayan itu membawa satu baskom ampas obat dan menuangkannya di Troto Ar, membiarkan orang menginjaknya. Itu terjadi ketiga kalinya dan tujuh baskom ampas obat dituangkan dalam satu malam. Setelah fajar, Kinmu dan sisanya tidak mulai ke selatan sampai setengah hari berlalu. Di toko ramuan Li Siti, ada seorang sarjana parubaya dengan pakaian hijau dan kemeja putih di belakang meja. Dia membalik-balik puluhan resep dan resep-resep ini mencatat beberapa ramuan yang telah diambil Kinmu dari selusin toko ramuan. Itu tidak benar. Ramuan ini sama sekali tidak berguna. Ramuan ini bukan untuk menyembuhkan luka. Bocah ini cerdas. Sarjana setengah bayam mengangkat kepalanya dan tersenyum, seperti yang diharapkan dari dokter surgawi kecil yang terkenal di ibu kota. Anda tidak ingin saya tahu dari herbal seberapa serius cedera imperial preceptor. Betapa liciknya. Namun, Anda meremehkan saya, guru spiritual Daokuan. Tuan spiritual, ini adalah ampas obat. Beberapa apotek muda datang dari luar dan masing-masing membawa baskom yang penuh dengan ampas obat. Guru spiritual Daokuan memeriksa mereka satu per satu. Setelah beberapa saat, dia menghitung sendiri, tabib suci kecil ini memang cerdik. Dia sengaja mencampurkan ampas obat lain sehingga saya tidak bisa melihat bagaimana imperial preceptor dirawat. Namun, untuk memainkan trik semacam ini di depan saya, kamu masih terlalu berpengalaman. Murid, ambil herbal. Dia mengatakan nama-nama ramuan dan apotek muda segera mengambil ramuan roh. Guru spiritual Daokuan bergumam pada dirinya sendiri dan mengorganisir mereka ke dalam kategori. Dia mengubah pengaturan beberapa kali lagi dan memerintahkan murid-muridnya untuk memulai tungku untuk menghaluskan bumbu ketika dia merasa bahwa tidak ada kesalahan. Setelah beberapa jam, guru spiritual Daokuan melihat obat yang telah dimurnikannya. Obat pertama adalah subherbal yang intens. Yang kedua adalah salep obat untuk menerapkan secara eksternal untuk menghilangkan racun. Yang ketiga adalah pil semangat yang seukuran ujung jari kelingking. Pil itu berwarna perak dan penuh dengan paku. Hanya dengan sentuhan lembut, seseorang akan tertusuk oleh kiemas yang keluar dari pil semangat. Obat keempat adalah gas putih susu yang telah menetap di dasar tungku. Obat kelima adalah secangkir cairan merah gelap yang menguap sangat cepat. Obat keenam dan ketujuh juga pil semangat tetapi sifat obat mereka berbeda. Master spiritual Daokuan memeriksa tujuh obat-obatan dan ekspresinya sedikit berubah ketika dia berseru dengan kagum. Tabib surgawi kecil ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Dengan metode penyembuhannya, semua luka dari pengajar kekaisaran perdamaian abadi akan sepenuhnya disembuhkan di waktu tersingkat 20 hari, atau tidak lebih dari setengah tahun. Dia membawa tujuh obat-obatan dan langsung melompat ke udara, berubah menjadi jejak cahaya di langit. Jejak cahaya ini terbang selama setengah hari menuju perbatasan selatan dan mendarat di kota Dali di perbatasan selatan setelah ribuan mil. Kota Dali adalah kota terbesar di perbatasan selatan. Tempat ini adalah negara saat itu yang menganjurkan doktrin Buddha. Setidaknya ada 3.600 kuil di dalam kaunti, memiliki reputasi surga barat di selatan. Itu kemudian dianeksasi oleh perdamaian abadi. Guru spiritual Daokuan mendarat di kuil Luoguang yang paling mulia dan berjalan cepat ke kuil. Ada sekitar selusin keberadaan tingkat master kultus di kuil. Mereka semua bangkit. Tuan spiritual Daokuan ada di sini. Pria yang mengenakan topeng perunggu menyambutnya dan tersenyum, Tuan spiritual Daokuan pasti membawakan kami kabar baik kali ini. Kamu benar. Master spiritual Daokuan mengeluarkan tujuh jenis obat-obatan dan menempatkannya dalam barisan, kali ini pengajar perdamaian abadi eternal telah bersaing dengan Wanderer Zen dari Little Jade Capital. Meskipun dia telah membunuh Wanderer Zen, dia pasti juga terluka. Memiliki sedikit dokter surgawi di sampingnya dalam perjalanan ini, saya pikir dokter surgawi kecil akan membantu merawatnya. Oleh karena itu, obat yang digunakan akan mengungkapkan keadaan cedera pengajar kekaisaran perdamaian abadi. Malam, bisakah semua orang melihatnya? Pejabat tinggi Malianshan bertanya dengan heran, Tuan spiritual Daokuan biasanya tidak menyerah ke langit atau bumi dan percaya bahwa dia adalah orang nomor satu dalam seni penyembuhan, dan bahkan Raja Racun kecil harus menyanjungmu. Bagaimana bisa kamu kembali memanggil dokter surgawi nakal kecil hari ini? Master spiritual Daokuan berkata dengan sungguh-sungguh, di masa lalu, saya memandang tinggi diri saya sendiri karena tidak ada yang dapat dibandingkan dengan saya dalam hal pengetahuan medis. Mereka hanya dukun yang tahu beberapa resep, itu saja. Bahkan Raja Racun kecil hanya mewarisi kemampuan jade Vest Poison King dan tidak memiliki kontribusi apapun pada dirinya sendiri. Selanjutnya, saya membenci karakternya, seseorang yang bahkan akan mengkhianati tuannya membuat saya menahannya dengan jijik. Namun, dokter surgawi kecil ini memang pantas mendapatkan gelarnya. Dia menunjuk obat pertama dan berkata, ini adalah sup herbal yang diseduh oleh Tabib Dewa Surgawi menggunakan belasan ramuan. Hanya ramuan beracun saja yang memakan lebih dari setengah sup. Sup herbal ini membantumi jiwa dan menyembuhkan luka pada jiwa. Apakah jiwa eternal peace imperial preceptor terluka? Seorang lelaki tua terengah-engah, dia benar-benar terluka. Saya telah menggunakan iblis murni yang 36 bintang surgawi untuk melukai jiwanya tetapi dia juga telah melukai saya. Master spiritual Daokuan berkata, sup herbal ini adalah untuk mengobati luka jiwanya yang tepat seperti yang ia butuhkan. Obat kedua adalah salep. Apakah eternal peace imperial preceptor memiliki cedera eksternal yang membawa racun api? Wanita tua lainnya menyeringai, guru spiritual sangat akurat, ada racun api yang tersembunyi dalam teknik saya. Ketika kami menyergap preceptor imperial eternal peace imperial, saya berhasil mendaratkan serangan di bagian belakang hatinya. Salep tabib kecil surgawi membantu menyingkirkan racun api. Master spiritual Daokuan menunjuk pada obat ketiga, ada kiemas yang tersembunyi dalam pil semangat ini yang sangat tajam. Pengajar perdamaian kekal abadi seharusnya menderita beberapa serangga beracun atau racun kayu. Siapa yang menggunakan racun kayu atau serangga berbisa ketika melukai eternal pengajar perdamaian kekaisaran hari itu? Penatua lain tertawa, ketika kami bertiga menyerang imperial preceptor, aku menggunakan serangga berbisa. Kalau begitu-begitu. Master spiritual Daokuan melanjutkan, obat keempat adalah untuk teknik mengukus. Pengajar perdamaian kekal abadi memiliki cedera dalam tujuh harta surgawi agungnya sehingga sulit bagi sifat obat untuk menyusup, oleh karena itu dokter surgawi kecil ini mengubah energi obat menjadi gas, mengukus eternal peace imperial preceptor di kapal uap. para guru pemujaan di kuil luoguang tersenyum, kenapa dia tidak dimasak dengan dikukus. Selain itu, masih ada beberapa bahaya tersembunyi yang tidak dikendarai, oleh karena itu, dokter kecil surgawi ini kemudian menggunakan akupuntur dan moksibusi. Jarum-jarum itu berlubang dan obat kelima disembunyikan di dalam jarum. Obat ini menguap dengan sangat cepat dan akan meresap ke dalam kulitnya setelah memasuki tubuhnya. Master spiritual Daokuan menunjuk ke obat ke-6 dan berkata, obat ini digunakan untuk memperkuat tubuh, untuk memperkuat efek dari perawatan ini. Obat ke-7 adalah suplemen yang digunakan untuk menyehatkan tubuh Eternal Peace Imperial Preceptors. Setelah tes ini, aku sudah bisa memastikan tanpa keraguan bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor belum pulih. Dia berseru kekaguman dan melanjutkan, namun, memberi dokter kecil surgawi ini waktu sebulan, Eternal Peace Imperial Preceptor akan dirawat kembali ke performa puncaknya dan semua lukanya akan sembuh tanpa ada bahaya tersembunyi yang tersisa. Pemimpin istana Passion Parting Palace mengerutkan kening ketika dia berkata dengan lembut, semua orang, cedera Imperial Preceptor tampaknya lebih serius dari yang kita duga. Pria yang mengenakan topeng perunggu itu tersenyum, itu karena dia bertemu dengan Wanderer Zen dari Little Jade Capital. Saya kenal Wanderer Zen pada masa itu dan memiliki hubungan dekat dengannya. Hanya saja setelah dia pergi ke Little Jade Capital, kami memiliki hubungan yang lebih rendah satu sama lain. Wanderer Zen juga berada di puncak alam jembatan surgawi dan tidak jauh lebih rendah dibandingkan dengan Eternal Peace Imperial Preceptor. Master Spiritual Daokuan berkata, pengembara Zen dari Little Jade Capital telah meninggal. Pengajar perdamaian abadi membunuhnya. Saya merasakan denyut nadi datang dari gunung ketika saya berada di Lee City. Gairah berpisah istana tatapan guru mendarat pada pria dengan topeng perunggu itu, sepertinya ingin tahu wajah siapa itu di balik topeng itu, kau memanfaatkan persahabatanmu dengan Wanderer Zen sejak awal untuk mengirimnya ke kematiannya, bukankah begitu? Anda juga merencanakan, sejak saya bertemu Anda, Anda selalu mengenakan topeng dan tidak berani menunjukkan wajah Anda. Anda mengkhianati teman Anda dan menyembunyikan identitas Anda, ini membuat saya sangat khawatir. Jika saya dikhianati oleh Anda, saya khawatir saya tidak akan tahu siapa yang mengkhianati saya. Istana Master Kiyu, kamu bisa tenang, pasti tidak ada yang salah dengan dia. Gairah istana pemisah guru Kiyu di Lee memandang ke arah sumber suara dan melihat orang yang berbicara adalah salah satu dari tiga keajaiban kastil tiga keajaiban, kastil besar Lord Che Zengli, ayah dari Imperial Consort Che di ibu kota. Setelah dia memberontak, permaisuri kekaisaran Che dilibatkan olehnya dan sekarang tidak diketahui apakah dia mati atau hidup di istana yang dingin. Passion Parting Palace Master berkata dengan acuh-ta'acuh, benar-benar tidak ada masalah. Hanya karena kamu mengatakannya, kastil Lord Che, jangan lupa kamu juga kerabat keluarga kerajaan. Ekspresi Che Zengli sedikit berubah dan hendak mengatakan sesuatu ketika seorang wanita tua tertawa, Tuan Istana, tidak ada masalah dengan identitas orang ini. Wanita tua yang berbicara ini adalah salah satu dari tiga praktisi kuat dari generasi tua yang telah menyerang Preceptor Imperial Perdamaian Abadi. Sejak itu dia mengatakan tidak ada masalah, Passion Palace Partion Palace hanya bisa menahan diri. Karena Preceptor Imperial Eternal Peace masih menderita dari cedera seriusnya, haruskah kita memberinya waktu untuk memulihkan diri? Pria Topeng Perunggu melihat sekeliling dan bertanya, dia memerintahkan He Xiaopeng untuk datang dan memberi kita dua pilihan. Sudah waktunya bagi kita untuk membuat keputusan. Pilihan mana yang harus kita pilih? Bab 196, kesepian dari menjadi tak terkalahkan. Kuil itu sunyi senyap. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi datang dengan agresif. Dia membawa empat dari delapan pilar negara dan masih ada Grand General yang memahkotai Angkatan Darat, Grand General of Cherishing Transformation, Dukai Wei, dan bahkan beberapa pejabat tinggi peringkat pertama di antara mereka. Jika kita hadapi mereka secara langsung, kita pasti tidak bisa menang. Pejabat tinggi Malianshan berkata, maafkan keterusterangan saya, sekte pasti akan memenangkan pertempuran dunia bela diri tetapi kekaisaran perdamaian abadi adalah tingkat yang lebih tinggi dalam perang-perang di medan perang. Dalam hal ini, mengapa kita harus mengambil kekurangan kita untuk melawan kekuatan mereka? Mengapa tidak mengambil kekuatan kita untuk melawan kekurangan mereka? Semua orang mengangguk. Gairah Istana Perpisahan Guru tiba-tiba berkata, ini mengingatkan saya pada pertempuran 200 tahun yang lalu. Saat itu ada banyak praktisi yang kuat dari sekolah teknik pertempuran dengan berbagai kultivasi. Itu mampu bersaing dengan sekolah pengendalian pedang dan sekolah mantra pada waktu itu, sekolah teknik pertempuran melawan sekolah kontrol pedang dan sekolah mantra sampai mati setiap hari dan seberapa dahsyatnya mereka dulu. Tapi sekarang, lihat sekolah teknik pertempuran kita lagi, di mana para ahli. Sudahkah mereka pergi? Semua orang terdiam. Para ahli dari sekolah teknik pertempuran sebagian besar telah mati dalam suatu debat, debat dengan Eternal Peace Imperial Preceptor. Sejak saat itu, sekolah teknik pertempuran hancur dengan tersandung. Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah teknik pertempuran sudah mulai bergabung dengan sekolah lain dan jarang ada orang yang mengolah teknik pertempuran murni. Dalam debat itu, sekolah teknik pertempuran dilumpuhkan hanya dengan Eternal Peace Imperial Preceptor saja. Gairah Istana Pemisahan Passion berkata dengan acuh tak acuh, apa perbedaan antara situasi sekarang dan kemudian. Pada saat itu sekolah teknik pertempuran mengira mereka nomor satu di dunia dan akan benar-benar menghancurkan sekolah pengendalian pedang dalam debat ini, oleh karena itu banyak praktisi yang kuat dari sekolah teknik pertempuran maju ke ibu kota untuk menantang penasihat kekaisaran perdamaian abadi. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia melihat sekeliling, jika kita pergi sesuai dengan aturan dunia bela diri dengan Eternal Peace Imperial Preceptor, bukankah kita akan berakhir seperti mereka? Pria topeng perunggu itu terdiam beberapa saat sebelum bertanya, ide cemerlang apa yang dimiliki Master Palace Q. Gairah Istana Pemisahan Passion mengangkat tangannya dan menjawab, Eternal Peace Imperial Preceptor mengira kita akan melawannya sesuai dengan aturan dunia bela diri, tetapi kita sebenarnya tidak akan mengikuti aturan dunia bela diri. Pertama-tama kita akan memberinya lokasi dan ketika dia mencapai, kita semua akan pergi dan mengakhiri ini dengan membunuhnya. Telapak tangannya diiris ketika dia berkata dengan dingin, Kekaisaran Perdamaian Abadi hanyalah sebuah negara kecil dan bagi mereka untuk dapat memiliki apa yang mereka miliki saat ini, sebagian besar upaya terletak pada Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia sudah menjadi legenda yang dihormati oleh pejabat sipil dan militer di pengadilan Kekaisaran. Jika dia ingin memberontak, dia hanya perlu mengangkat tangan dan Kaisar harus menyerahkan tahtanya. Jika Kaisar tidak menyerahkan tahtanya, dia akan dibunuh dan seluruh keluarganya akan dimusnahkan. Jika Eternal Peace Imperial Preceptor meninggal, Eternal Peace Empire tidak akan sulit untuk berurusan ketika mereka tidak memiliki pemimpin, oleh karena itu kita harus menggunakan cara-cara yang tidak bermoral. Dunia Bela Diri Ini, Istana Master Kiyu benar. Semua Master Sekte di Kuil Luoguang setuju. Hanya beberapa dari mereka yang merasa tidak nyaman melawan aturan Dunia Bela Diri tetapi mereka tidak menentangnya. Menyerang Preceptor Imperial Eternal Peace bersama-sama dan tiga tetua menyergap Preceptor Imperial Eternal Peace waktu sebelumnya adalah dua hal yang berbeda. Ketika tiga penatua menyerang Preceptor Imperial Eternal Peace, Eternal Peace Imperial Preceptor terletak di pasukan 10 ribu orang, memiliki banyak praktisi yang kuat di sampingnya, sehingga tiga tetua tidak melanggar aturan apapun dari Dunia Bela Diri. Padahal saat ini, mereka sebenarnya merobek aturan Dunia Bela Diri dan menginjak-injaknya. Dengan tindakan ini, aturan akan dilanggar, meninggalkan bencana yang akan turun dalam sejarah. Master Spiritual Daokuan menggelengkan kepalanya secara diam-diam, mereka telah membawa metode pertempuran yang sulit dari pengadilan Kekaisaran ke Dunia Bela Diri. Aku khawatir kita tidak bisa kembali ke dunia perang di masa lalu. Sunlight City, Kinmu mengikuti pola yang ditetapkan dan memperlakukan Eternal Peace Imperial Preceptor lagi. Ketika mereka sampai di Mountain City, dia memperlakukannya sekali lagi. Semua pasukan maju bersama dan telah mencapai bagian depan Daxiang, menyerbu kota dan mengambil alih wilayah, menyapu semua yang ada di depan mereka. Ada banyak genangan air di selatan tetapi tidak ada parit seperti Surging River, oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk bertahan melawan pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kinmu sangat membantu Kekaisaran Perdamaian Abadi dengan memanggil Raja Iblis Dutian untuk menghancurkan Heaven Wave City, lokasi strategis yang dibangun di atas parit tersebut. Namun, dia tidak bisa mengambil kredit untuk itu. Pada hari kelima, Kinmu dan yang lainnya datang ke Exit City dan Exit City juga telah diambil alih. Tepat ketika mereka memasuki kota, mereka melihat seorang pengemis mengenakan pakaian compang kemping yang ditutupi dengan tambalan memegang mangkuk yang rusak dan menopang dirinya dengan tongkat. Ketika dia mendatangi mereka, Biksu Yun Kei merogoh sakunya untuk melihat apakah dia punya uang receh. Hulinger mengeluarkan banyak koin dan menyerahkannya kepada Yun Kei. Yun Kei mengucapkan terima kasih dan meletakkannya di mangkuk pengemis tua. Pengemis tua itu mengocok mangkuknya dan koin di dalamnya bergetar ketika dia menyeringai, Kalian semua orang yang baik, kamu akan memiliki banyak anak dan kemakmuran besar. Pengajar kerajaan, bolehkah aku mengganggumu untuk pergi ke Daxiang? Di kota Daxiang, yang kedua pilihan, para pahlawan dunia ini akan bertemu Imperial Preceptor di sana, kami akan menunggu kedatanganmu. Eternal Peace Imperial Preceptor memberinya pandangan dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kalian tidak bisa menunggu beberapa hari lagi? Jika kamu menunggu beberapa hari lagi, pasukanku akan dapat turun di Dali dan bertemu dengan apa yang disebut sebagai pahlawan dari dunia ini di Dali, melemparkan tubuh mereka ke Laut Selatan untuk memberi makan ikan, menyelamatkan kita dari kesulitan untuk mengubur mereka, bukankah lebih baik? Pengemis tua itu tertawa terbahak-bahak dan sebenarnya ada tujuh suara gerbang yang terus-menerus terbuka dari tubuhnya. Auranya naik secara dramatis dan kultifasinya sangat padat. Rohnya seperti dewa yang memandang dengan jijik pada semua makhluk hidup. Itu adalah roh yang tidak tampak seperti dia hanya bertahan hidup karena orang memberi sedekah dan seperti dewa yang disembak oleh semua makhluk hidup. Imperial Preceptor itu heroik seperti biasanya, Kota Daxiang, aku akan menunggu kedatanganmu. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara, tunggu. Pengemis tua itu berjongkok dan menoleh ke belakang untuk melihat Kinmu dengan wajah bingung. Tanpa perubahan ekspresi, Kinmu berkata dengan lembut, Linger, ambil kembali uangnya. Dia jauh lebih kaya dari kita. Hulinger segera maju dan mengambil koin kelimpahan besar dari mangkuk yang pecah. Pengemis tua itu langsung marah, Anda memiliki wajah untuk mengambil kembali sedekah yang telah Anda berikan kepada seorang pengemis. Anda impoten, impoten. Pengemis bau, memarahi kita. Hulinger menoleh ke belakang dan bertanya, Tuan muda, apa yang impoten? Kinmu berkata, impoten berarti Anda tidak bisa mengandung anak. Dia benar-benar memarahi kita. Hulinger marah dan meludahi wajah pengemis tua itu. Pengemis tua itu tidak menghindarinya dan hanya tertawa kecil, rubah kecil, kau sudah mati karena memprovokasi aku. Setelah selesai, dia menerobos udara dalam sekejap. Hulinger meludah, beraninya kau memarahi dan mengutukku setelah menipu uangku, kau impoten. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, Anda harus lebih berhati-hati, itu Sekte Master Kideyu dari Sekte Pengemis. Sekte Pengemis biasanya picik dan mahir dalam seni jahat. Jika tidak ada sedekah yang diberikan, mereka akan membuat keributan di depan toko atau menggunakan seni jahat untuk menyakiti orang-orang. Setelah merusak bisnis orang, mereka bahkan akan memarahi Anda di belakang dan bahkan mencuri anak perempuan dan anak laki-laki orang lain untuk dijual. Ada aula pengemis di Heavenly Devil Chult yang melawan mereka beberapa kali. Hanya meminta makanan dan melakukan kejahatan yang lebih sedikit, namun, mereka dijebak cukup banyak oleh pengemis Sekte. Kinmu mengedipkan matanya dan tersenyum, Imperial Preceptor, kita tidak jauh dari Daxiang dan cukup bagi kami untuk mengirimmu ke sini. Kita harus kembali ke Imperial Chol Lege. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi menjawab tanpa ekspresi, tidak, Anda harus mengikuti saya ke Daxiang. Kinmu sakit kepala. Ketika semua orang sudah tenang, dia pergi sendiri dan datang ke ruang judi di Exit City. Dia menemukan pemilik sarang dan memerintahkan, turunkan perintahku, biarkan 360 ruang kultus suci kita tampil menggunakan bendera teleportasi mereka. Tunggu. Suara si Yunsiang datang dari belakang Kinmu. Kinmu berbalik untuk melihat dan melihat si Yunsiang berjalan mendekat. Rasa malu di masa lalu hilang dengan jejak ketika dia berkata dengan dingin, Tuan kultus suci, jika Anda melakukannya, Anda akan menyeret kultus suci kami ke dalam bahaya juga. Jika kultus suci kami memiliki kecelakaan, siapa yang akan bertanggung jawab. Kinmu membalikkan tubuhnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saintes, aku penguasa sesat. Si Yunsiang tersenyum manis, Saintes Si Yunsiang memberikan rasa hormat saya kepada Tuan kultus. Wajahnya berubah dingin, jika guru sesat membiarkan sekte suci kita membantu pengajar imperial perdamaian abadi, tidak peduli apakah pengajar imperial perdamaian abadi menang atau kalah, pemujaan suci kita akan kehilangan semua reputasi kita di dunia perang. Kita akan diejek dan dipandang sebagai musuh oleh sekte lain. Kita tidak akan memiliki pijakan di dunia ini. Kinmu menggelengkan kepalanya, sekte suci sudah menjadi sekte iblis surgawi jadi reputasi apa yang kita miliki. Orang tidak akan memberimu pijakan, kita harus berjuang untuk itu sendiri. Ini adalah kesempatan langka dan jika kultus suci tidak T mengambil bagian, kita benar-benar tidak akan memiliki pijakan. Si Yunsiang memprotes, bagaimana jika Eternal Peace Imperial Preceptor meletakkan tangannya di Heavenly Saint Chult kami setelah ia berurusan dengan semua sekte di dunia ini? Bisakah Anda bertanggung jawab untuk itu? Kinmu meliriknya, aku akan bertanggung jawab. Ekspresi Si Yunsiang berubah lagi dan dia tiba-tiba tersenyum ringan, kamu adalah guru pemujaan, jadi sudah sewajarnya kamu mengambil keputusan, Si Yunsiang tidak akan mengatakan lagi. Namun, jika guru pemujaan suci membuat langkah yang salah dan membiarkan pemujaan suci kita jatuh ke dalam bahaya, mungkin guru pemujaan mungkin adalah guru pemujaan suci kedua yang terbunuh oleh orang suci. Kinmu mengerutkan kening, Master Kultus Suci Surgawi Iblis benar-benar posisi berbahaya yang bisa dibunuh setiap saat karena kesalahan. Si Yunsiang berkata dengan malu-malu, guru kultus sebelumnya meninggal karena bejat dan guru kultus saat ini dipukuli sampai mati hidup-hidup oleh orang suci, reputasi mereka berdua tidak tampak baik. Kinmu menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, Saintes, Anda mungkin jatuh kembali. Turunkan perintah saya, ke-360 Master Aula segera tampil menggunakan bendera teleportasi. Juga mengundang dua wali. Pemilik sarang judi membungkuh sebagai perintah Tuan Sekte. Kinmu berjalan keluar dari sarang judi dan Si Yunsiang berdiri di luarnya. Ketika dia melihat dia berjalan keluar, dia mencibir, dipukuli sampai mati hidup-hidup. Kinmu menatapnya dan berjalan ke depan, apakah Anda mengikuti atau tidak. Si Yunsiang menyusulnya dan memutar matanya, apakah guru pemujaan ingin menempatkan kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar terlebih dahulu, jika itu hilang setelah guru pemujaan mati. Kinmu berhenti di langkahnya dan berbalik, berbicara dengan nada serius, kakak, kamu bukan lawanku. Jika penilaian saya salah, kedatangan Anda untuk membunuh saya hanya akan mengakibatkan terbunuh oleh saya. Anda. Dia menggunakan kivital untuk menggambar segitiga di langit, dan kemudian menggambar garis lurus di tengah, ini kamu. Dia kemudian menggambar garis lurus lainnya, ini aku. Tidak peduli seberapa lebar sudutmu, garismu tidak akan sepanjang milikku. Kotak pedang di belakang si Yunxiang mengaduk-aduk dan suara-suara bergemerincing datang dari dalam ketika dia tersenyum manis, bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Kinmu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya saat dia berjalan maju, tidak perlu untuk mencoba. Di dunia yang sama, tidak ada yang menjadi lawanku, bukan kamu, bahkan imperial preceptor. Dia berhenti di langkah kakinya dan memandang ke langit dengan sedikit kesepian, aku tubuh Tuhan. Kinmu menunduk dan menghela nafas, satu-satunya tubuh Tuhan di dunia. Si Yunxiang tertegun dan ingin bergerak namun dia terguncang oleh sikapnya yang mengesankan. Itu adalah aura kesepian karena tidak terkalahkan. Tubuh Tuhan, konstitusi macam apa itu? Apakah itu lebih kuat daripada empat badan roh besar? Dia berpikir pada dirinya sendiri, bisakah patriark memilihnya sebagai guru pemujaan dan bukan aku karena dia adalah tubuh Tuhan. Bab 197, Praktisi Kuat Suka Awan Si Yunxiang menenangkan diri dan mengangkat matanya untuk melihat kinmu yang telah berjalan jauh, aku tidak akan lebih lemah dari apa yang disebut tubuh Tuhan. Para wanita dari keluarga si kami adalah pembunuh kultus yang dilahirkan secara alami. Jika orang suci dari generasi sebelumnya bisa membunuh Master Sekte sebelumnya, aku juga bisa melakukannya. Mereka tiba di Float County pada hari berikutnya dan Float County sudah diambil alih selama dua hari. Ketika seorang tentara melihat Imperial Preceptor, ia segera melaporkan, Imperial Preceptor, ada banyak orang yang membawa bendera yang telah tiba di kota. Orang-orang membawa bendera. Eternal Peace Imperial Preceptor dan bergumam sejenak sambil melihat kinmu. Dia kemudian berkata, abaikan mereka. Berapa banyak dari mereka yang ada di sana? Sekitar selusin. Mereka semua mengenakan topi bambu untuk menutupi wajah mereka dan mereka memiliki senjata berbeda pada mereka yang dibungkus rapat dengan kain. Mereka tidak terlihat seperti orang baik. Kamu mungkin jatuh kembali. Pada hari ketiga, mereka datang ke Clear River County dan ada juga banyak orang yang membawa bendera yang datang ke Clear River County. Ada sekitar 50 hingga 60 orang, lebih banyak dari kemarin. Pada hari keempat di kota kabut tersembunyi, beberapa ratus orang membawa bendera muncul di kota. Kinmu tidak menjelaskan dari mana orang-orang ini berasal dan mengapa mereka datang ke sini, dan Eternal Peace Imperial Preceptor tidak bertanya tentang hal itu. Pada hari kelima, mereka berjalan keluar dari rumah pejabat dan bersiap untuk menuju Daxiang. Ketika mereka berjalan keluar dari Yamen dan datang ke jalan, mereka melihat seseorang yang aneh, yang mengenakan topi bambu dan membawa senjata yang dibungkus dengan kain, berdiri dari gerbang Yamen, mengikuti di belakang mereka. Dua langkah ke depan, orang lain berjalan keluar dari gang di samping mereka. Orang itu juga mengenakan topi bambu yang didorong ke bawah. Di tangannya ada senjata yang dibungkus kain. Seorang lelaki kekar lainnya yang mengenakan topi bambu di samping jalan juga berdiri dan membawa karung kain untuk mengikuti mereka. Sebelum mereka berjalan keluar dari kota kabut tersembunyi, ada beberapa ratus orang aneh yang berpakaian serupa mengikuti mereka. Ada laki-laki, perempuan, tua dan muda. Chen Wanyun, Yue King Hong dan yang lainnya berbalik untuk melihat dan merasa tidak nyaman. Semua orang ini memakai topi bambu dan didorong pada jarak yang cocok di belakang. Mereka tidak ingin mengungkapkan wajah mereka dan mereka tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Mungkinkah orang-orang yang membawa bendera? Di mana bendera mereka? Gumam Yun Ke. Receptor imperial perdamaian abadi masih tetap acuh-ta'acuh, dan dia tidak memperhatikan beberapa ratus orang di belakangnya. Ketika mereka mencapai kota kabut tersembunyi, ada punjung tidak jauh dari gerbang kota. Ada dua tetua yang menjual teh di bawah punjung, satu pria, dan satu wanita. Ketika mereka berjalan, kedua tetua itu mengangkat kepala dan menyapa, para tamu yang terhormat, bagaimana dengan secangkir teh. Biksu Yun Ke bergumam, mengapa kita harus minum teh ketika kita baru saja turun ke jalan? Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, Aku haus. Begitu dia mengatakan itu, dia duduk di punjung dan meminta secangkir teh. Kin Mu juga duduk. Kedua tetua itu juga duduk masing-masing. Empat orang duduk di empat sisi meja, masing-masing memiliki secangkir teh di depannya. Chen Wan Yun, Yue King Hong dan yang lainnya juga ingin maju tetapi mereka memperhatikan bahwa mereka tetap di tempat yang sama tidak peduli berapa banyak mereka bergerak maju. Punjung itu sangat dekat dengan mereka namun setelah puluhan langkah, mereka masih tetap di tempat mereka. Semua orang tercengang dan berlari cepat menuju punjung dengan tergesa-gesa. Kecepatan mereka sangat cepat namun mereka selalu beberapa meter dari punjung. Punjung yang terlihat dekat dengan mereka ini sepertinya berjarak ribuan mil. Setelah beberapa saat, Kin Mu dan Eternal Peace Imperial Preceptor menyelesaikan teh mereka dan Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri untuk membungku. Pria tua dan wanita tua itu juga berdiri untuk membungku. Keduanya berjalan keluar dari punjung dan pengajar kekaisaran perdamaian abadi berkata, mari kita pergi, ke Daxiang. Semua orang memiliki ekspresi bingung tetapi mereka masih mengikuti mereka. Yue King Hong berbalik untuk melihat dan melihat beberapa ratus orang aneh mengenakan topi bambu tidak mengikuti mereka. Mereka malah duduk di luar punjung, masing-masing membawa secangkir teh di tangan dan meminumnya diam-diam. Itu pemandangan yang aneh. Betapa sekelompok orang aneh, kata Huling Er. Si Yun Siang datang ke sisi Kin Mu dan bertanya dengan suara rendah, sudah selesai. Kin Mu mengangguk, kamu akan tahu kalau begitu. Ketika mereka tiba di pinggiran kota Daxiang, ada barak yang penuh dengan ruang terbuka. Kam militer didirikan di mana-mana dan Adipati Wei, Grand General yang memahkotai Angkatan Darat, Grand General of Cherishing Transformation keduanya ada di sini. Mereka tidak segera menyerang Daxiang. Daxiang adalah kota strategis perbatasan selatan tempat berkumpulnya pasukan pemberontak dari seluruh dunia, mengumpulkan ribuan tentara dan kavaleri. Ada juga murid dari segala macam sekte yang bergegas ke tempat ini dalam arus tanpa akhir, menunggu saat mereka untuk menyerang. Jika perang pecah, ini pasti akan turun sebagai epik dan perang besar dalam sejarah. Dalam perjalanan, Kinmu melihat orang kuat lapis baja emas mendorong gerobak awan besar dan berlatih menyerang kota. Orang kuat berlapis emas ini adalah ahli yang mengolah teknik pertempuran dan secara khusus memperkuat tubuh jasmani mereka. Tubuh mereka bisa membengkak hingga ratusan kali, mengubahnya menjadi raksasa. Mereka dibalut dengan baju besi yang terbuat dari tembaga misterius dan emas misterius, hanya ketebalan baju besi saja setengah kaki. Ketika para raksasa ini berlatih menyerang kota, ada rantai yang melilit tubuh mereka dan mereka harus membawa perisai saat mereka mendorong gerobak awan. Gerobak awan sangat rumit dan selain palu besi besar yang menghancurkan gerbang kota, ada juga tangga kereta terbang yang dapat merentang hingga puluhan meter ke atas. Tangga akan bersandar di tembok kota, memungkinkan tentara untuk memanjat tembok kota. Selain itu, ada juga prajurit yang menjalankan diagram formasi, meletakkannya untuk memungkinkan tentara berdiri di atasnya, mempraktikkan formasi mereka. Ada juga kavaleri menunggang burung besar yang menyelam di bawah komando para jenderal. Sepuluh lebih dari ribuan lampu pedang ditembak jatuh dan dengan satu gerakan, lebih dari satu hektar tanah dipenuhi dengan pedang terbang. Setelah kavaleri terbang melewati, pedang terbang berseru dari tanah dan terbang satu demi satu ke kasing pedang di punggung mereka. Kavaleri terbang datang dan pergi seperti angin dan seperti kilat, membuat orang tidak dapat menjaga. Tidak hanya ada pasukan kavaleri, ada puluhan kavaleri terbang. Kavaleri terbang besar memanfaatkan taktik sarang lebah dan pakai taktik serigala karenanya jika pasukan darat ingin memenuhi kavaleri terbang, itu hanyalah pukulan yang menghancurkan. Jika mereka bertemu musuh yang kuat, kavaleri terbang dapat melakukan taktik layang-layang untuk menggantung musuh sampai mati. Selain kavaleri terbang, ada juga kapal terbang. Kali ini, Dukai Wei dan Grand General yang memahkotai Angkatan Darat telah memobilisasi beberapa ratus kapal dan setiap kapal dapat mengangkut seribu orang, yang berarti pasukan besar yang terdiri dari beberapa ratus ribu dimobilisasi. Reformasi Imperial Preceptor memang telah mengubah tentara kekaisaran perdamaian abadi menjadi tentara yang tak terkalahkan. Jika cult iblis surgawi kita menerima serangan seperti itu, kita pasti akan musnah. Kin Mu berpikir dalam hati. Ketika mereka datang ke KAM, Eternal Peace Imperial Preceptor berbicara dengan Dukai Wei, Grand General yang memahkotai Angkatan Darat, dan Grand General of Cherishing Transformation sebelum memimpin Kin Mu dan sisanya menuju kota Daxiang. Ada bendera semua jenis sekte yang tergantung di kota Daxiang. Bahkan ada beberapa bendera negara yang diberantas. Eternal Peace Imperial Preceptor memandang dan menggelengkan kepalanya, jika generasi tua ini tidak sepenuhnya hancur, bagaimana kita akan menjadi hebat. Mereka bisa terus kembali dari abu dan kembali lagi. Darah harus mengalir dalam revolusi dan jutaan kepala akan bergulir. Kin Mu bertanya, Imperial Preceptor, apakah sudah siap? Sudah siap. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangkat kepalanya dan gerbang kota terbuka lebar. Dua baris orang berjalan dan berbaris ke kiri dan kanan gerbang kota. Kivital di belakang mereka berubah menjadi penampakan dewa dan setan. Praktisi Yang Kuat Dari Alam Surgawi Kin Mu menenangkan dirinya. Para praktisi yang kuat dari alam wujud surga sudah bisa menunjukkan penampakan dewa dan setan. Dua kelompok praktisi yang kuat dari alam makhluk surgawi ini telah mencapai 60 hingga 70 orang. Adegannya masih belum cukup besar. Yue King Hong menghela nafas dan tersenyum untuk menguji para ulama di dunia ini. Hanya ujian di Aula Azure yang dari Imperial Chol Lege kita saja yang akan memobilisasi 99 praktisi kuat alam surgawi untuk menguji para ulama. Bagi para pemberontak hanya memiliki praktisi kecil yang kuat dari alam surgawi ini, bahkan tidak cukup untuk membunuh Imperial Chol Lege kita. Lusinan praktisi yang kuat dari alam surgawi melihat ke bawah ke hati mereka dan mengabaikan kata-katanya. Ketika mereka berjalan ke gerbang kota, mereka melihat dua barisan praktisi kuat alam celestial berbaris di kedua sisi jalan panjang. Ada seseorang setiap 10 langkah sampai ke pusat kota. Akhirnya hampir tidak bisa dilihat dan mungkin ada lebih dari seribu dari mereka. Hati Yue Qinghong bergetar hebat dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Kinmu masih cukup tenang. Pemuja iblis surgawi juga memiliki beberapa ratus praktisi kuat alam surgawi, oleh karena itu, tidak ada yang membuatnya terkejut. Tidak hanya sekte yang terlibat dalam pemberontakan ini, bahkan beberapa negara yang sudah diberantas terlibat. Eternal Peace Imperial Preceptor melanjutkan dengan acuh-ta'acuh, saat itu, untuk memenangkan hati orang-orang, saya tidak membunuh setiap praktisi yang kuat dari negara-negara ini, yang memungkinkan mereka untuk memberontak lagi. Selain dari sekte dan negara, ada juga beberapa keluarga bereputasi dan kerusuhan dari keluarga bereputasi tinggi ini tidak dapat diremehkan. Kinmu membuat beberapa perhitungan. Alam realitas surgawi di atas adalah alam hidup dan mati, dan alam hidup dan mati di atas adalah alam jembatan surgawi. Karena ada begitu banyak praktisi yang kuat dari alam selestial, ini berarti jumlah praktisi yang kuat dari alam kehidupan dan kematian tidak rendah dan setidaknya akan ada seratus dari mereka. Sementara itu, mungkin akan ada lebih dari selusin praktisi yang kuat dari alam jembatan surgawi. Lebih dari selusin orang dari tingkat master kultus ditambah para praktisi kuat dari tempat suci tersembunyi seperti Little Jade Capital, Eternal Peace Imperial Preceptor sekarang benar-benar mengirim kepalanya kepada mereka untuk memenggal. Adapun kinmu dan sisanya, mereka hanya bisa memenggal kepala mereka terlebih dahulu dan menggantung mereka di pinggang mereka. Praktisi yang kuat di kedua sisi jalan sungguh-sungguh dan tidak bersuara. Hanya langkah kaki kinmu dan sisanya bisa didengar. Selain praktisi seni surgawi dari para pemberontak yang ada di kota, sudah tidak ada orang lain di sini. Tidak hanya itu, sebenarnya tidak ada bangunan di kota Daxiang. Semua bangunan diratakan dengan tanah dan bahkan fondasi bangunan dihilangkan. Kota itu kosong dan hanya puluhan ribu tentara yang ada di dalam. Mereka berada dalam formasi mereka dan mereka semua diam juga, tidak mengatakan sepatah kata pun saat mereka melihat mereka. Berjalan di bawah tatapan puluhan ribu praktisi seni surgawi sangat menegangkan. Bahkan Chen Wanyun yang terbiasa perang gemetar, tidak mampu mengendalikan diri. Kinmu telah melihat dewa sebelumnya dan bahkan pipis pada patung dewa sehingga dia masih tidak terganggu. Dia merasakan tekanan tetapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Pusat kota juga telah direnovasi. Tuan tanah kota telah lenyap tanpa jejak dan menggantikannya adalah platform tinggi yang memiliki beberapa ribu langkah. Peron itu puluhan meter jauhnya dari tanah dan bahkan lebih tinggi dari menara kota, tampak seperti gunung kecil. Kinmu berjalan maju dan hatinya sedikit bergetar. Peron tidak terlihat seperti gunung kecil, itu gunung. Beberapa memindahkan seluruh gunung dan meletakkannya di tempat asli manor kota sebelum memahatnya menjadi seperti sekarang. Ketika mereka sampai di anak tangga paling bawah, mereka perlahan berjalan dengan kecepatan yang stabil. Akhirnya, ketika mereka sampai di puncak gunung, mereka menemukan puncak gunung sudah rata. Penampakan para dewa dan iblis yang megah berdiri mengjulang tinggi namun semua penguasa sekte tidak terlihat. Kinmu melihat dengan ama dan melihat master sekte ini berdiri di telapak para dewa dan penampakan setan atau mereka duduk di jantung para dewa dan alis setan. Tak satupun dari mereka menyentuh lantai. Mereka semua tinggi di langit, memberikin mu dan sisanya tekanan besar. Keberadaan tingkat master kultus ini terlalu kuat. Ada seorang wanita cantik berdiri di ujung-ujung penampakan dewa, memandang ke bawah pada Eternal Peace Imperial Preceptor dari atas. Dia berkata dengan suara lembut, orang nomor satu di bawah dewa, pembimbing kekaisaran dari dinasti saat ini, kamu sebenarnya tidak membawa pembantu. Penampakan dewa ini memiliki penampilan seorang daois. Penampakan itu memiliki ketinggian 300 meter dan mata berwarna putih salju seolah-olah terbuat dari cahaya berwarna putih. Seekor ular besar melingkari tubuhnya dan kura-kura hitam ada di bawah kakinya. Angin sepoi-sepoi bertiup dan umbul di belakang punggungnya berkibar tertiup angin sepoi-sepoi. Si Yun Xiang melihat pemandangan ini dan hatinya sedikit melompat, dewa yang telah diubah oleh ki vitalnya telah disempurnakan menjadi bentuk yang solid, sebuah ranah yang dekat dengan dewa. Kin Mu tidak terlalu jelas di daerah ini dan hatinya goyah. Dia kemudian bertanya, Saudari, jika seseorang tidak memiliki empat anggota tubuhnya tetapi ketika menggunakan mata ketiga untuk menatapnya, dia sangat mampu dan terlihat seperti dewa yang mengesankan dan tiada taraf, mengeluarkan cahaya surgawi yang membutakan orang. Bagaimana keadaannya? Rana ini dibandingkan dengan ranah wanita ini. Si Yun Xiang juga tidak memiliki banyak pemahaman tentang ini dan tidak menjawab. Tiba-tiba, Eternal Peace Imperial Preceptor memutar kepalanya dan aura yang tak terkendali meledak, keinginannya untuk pertempuran meluap dari tubuhnya, kamu telah melihat orang seperti itu. Kin Mu terkejut oleh ledakan keinginan pertempurannya yang tiba-tiba dan berkata, ini penatua saya. Sudut mata Eternal Peace Imperial Preceptor berkedut, penatua Anda lagi. Anda sepertinya memiliki banyak penatua. Bab 198, Kekuatan Kultus Setan Surgawi Kin Mu memerah. Agak banyak? Hanya ada sembilan. Sembilan tua-tua seperti itu. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi tercengang. Apakah kesembilan orang itu seperti bisu? Jika demikian, asal usul guru Kultus Setan Surgawi ini sedikit menakutkan. Masih ada sembilan orang yang seperti aku, jalanku tidak akan kesepian. Eternal Peace Imperial Preceptor memberikan senyum puas. Saya pikir tidak ada orang lain selain saya yang telah berjalan ke langkah ini. Sekarang, hati saya tiba-tiba terasa tenang. Kin Mu menatapnya dengan rasa ingin tahu dan tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia akan dipukuli sampai mati jika dia menggunakan Green Heaven's Eyes untuk melihat Eternal Peace Imperial Preceptor sekarang. Dia benar-benar ingin melihat apakah Eternal Peace Imperial Preceptor sama dengan kepala desa. Namun, dia tidak bisa melihat melalui Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang ini juga tidak bisa melihat sifatnya. Ada banyak poin yang bertentangan dengan orang ini. Jika dia menggunakan mata langit hijau untuk melihatnya, dia mungkin akan menyala. Pengajar kerajaan, ketua istana berbicara kepadamu, mengapa kamu tidak membalas? Kin Mu melihat ke arah sumber suara dan melihat orang ini yang berbicara berjalan menuruni platform. Dia mengenakan topeng perunggu yang sangat unik. Itu memiliki fitur wajah yang berlebihan termasuk telinga panjang dan lebar, hidung seperti paru elang, mulut besar, dua mata seperti pilar, alis lebar, lubang di dahi yang tampaknya dipersiapkan untuk mata lain. Pernah Kin Mu melihat dahi di bawah topeng itu, dan memang ada mata di sana. Ada mata di antara alis orang ini. Apa teknik ini? Dia sedikit terpana. Eternal Peace Imperial Preceptor memandang ke pria bertopeng perunggu itu, dan pandangannya melewatinya, mendarat di Passion Parting Palace, Master Qudai. Master Istana Qudai dari Passion Parting Palace, teknik rahasia pedang kebencian yang membelah kebenaranmu setara dengan seni pedang yang diturunkan oleh dewa. Tatapannya mendarat pada orang berikutnya. Cariot Castle Lord Che Zengli, Castle Jade Lord Yu King Sheng, Castle Black Lord Li Fei. Teknik Castle Lord Che adalah hukum surga segel iblis misterius, teknik untuk menyegel jalan setan sekte Dao. Teknik Jade Castle Lord adalah Five Insect Dragon Transformation Teknik, yang mengangkat serangga berbisa menjadi naga. Castle Lord Lee, kau memperbaiki racun, tapi untuk teknikmu, aku tidak jelas. Castle Lord Lee tertawa kecil. Masih ada teknik yang tidak diketahui Imperial Preceptor. Teknikku disebut Poison Transforming Three Immortals Mystery Teknik, yang bagus dalam mengubah racun menjadi kekuatan. Pandangan Eternal Peace Imperial Preceptor mendarat pada orang lain. Guru spiritual Daokuan selalu mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, jadi mengapa Anda bergabung dengan pemberontak juga? Lebih dari 10 tahun yang lalu, karena banjir dari Sungai Surging, wabah merebak dan epidemi menyebar ke selatan. Guru spiritual memperlakukan orang-orang dan memberikan obat-obatan gratis, mendapatkan reputasi yang baik di seluruh dunia. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi pejabat di Imperial Chol Lege, tetapi Anda menolak, jadi Anda hanya diberikan gelar guru spiritual. Master Spiritual Daokuan berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak dapat bekerja bersama ketika jalan kita berbeda. Pengajar kerajaan, saya harus menolak tawaran Anda saat itu karena saya dapat melihat bahwa Anda dan saya adalah orang-orang di jalur yang berbeda. Anda terlalu kejam, ingin menghilangkan semua sekte di dunia, jadi saya tidak punya pilihan selain menghentikan Anda. Eternal Peace Imperial Preceptor terdiam. Aku menghilangkan semua sekte di dunia untuk bisa memperlakukan lebih banyak orang. Pernahkah kamu melihat bagaimana aku melakukannya? Master Spiritual Daokuan berkata, kamu baik-baik saja. Awalnya, ada beberapa apotek di dunia ini, tetapi sekarang mereka seperti bulu pada sapi. Bahkan kapal terbang ditugaskan dengan apotek dan obat-obatan anak-anak, membuat sulit untuk wabah untuk mengamuk. Namun, selama bertahun-tahun ini, semua dokter yang diajarkan Imperial Chol Lege adalah dukun dan tidak ada dari mereka yang dapat dianggap sebagai tabib surgawi. Anda tidak dapat menyangkal hal ini. Sepertinya jalanmu benar-benar berbeda dari jalanku. Pengajar Perdamaian Abadi Eternal memandang deretan orang lain dan berkata, Pejabat Tinggi Malian Shan, Tuan Ma. Aku tidak berani, kata Malian Shan serius. Imperial Preceptor, posisi resmiku direkomendasikan olehmu, tapi aku juga punya sekte. Aku dari Pegunungan Zhongnan, mengolah Nanming Five Leesword Classics. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, Saya telah meminta yang mulia untuk mengangkat Anda sebagai pejabat karena Anda jujur dan tidak memihak, terlebih lagi Anda pandai memimpin pasukan juga. Saya pikir Anda akan membuang bias sektarian, tetapi Anda menjadi seorang pemberontak, menyakiti saya. Sebagai seorang pejabat, Anda berbuat baik dan orang-orang selalu memiliki kata-kata yang sangat baik tentang Anda. Malian Shan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin aku menjadi satu-satunya pejabat baik yang memberontak? Imperial Preceptor, kamu harus merenungkan kesalahanmu. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata dengan wajah tercengang, cabang busuk harus dipotong sekaligus. Jika hati orang berkubang di masa lalu dan membusuk, bagaimana kita bisa reformasi? Jika kita hanya memulai revolusi dan tidak mereformasi kehidupan orang-orang yang membusuk, akan sulit bagi dunia untuk berdamai. Meskipun Anda adalah orang baik, Anda menghalangi saya. Dia memandang orang lain dan berkata, Kideyu Sekte Pengemis, Sekte Master Key, ratusan miskin teknik misteri. Sekte Bintang Penangkap Sekte, Sekte Luo Xinghe, teknik penangkap bintang surgawi. Empat Mantra Mudera, Biara Agung Potalaka, yang mulia Hong Fa, teknik bodi kehidupan Buddhisme, Laut Selatan, Biara Ferta yang mulia, Hui Yin, teknik Fajra yang tak terkalahkan. Penguasa Negara Sivan, Nunuhuer, serta tiga senior generasi tua. Tatapannya mendarat pada dua pria tua dan satu wanita tua. Kalian bertiga berasal dari generasi tua dan sudah kuno, sekitar tujuh hingga delapan ratus tahun hari ini, apakah aku benar? Setelah hidup selama lebih dari delapan ratus tahun, kamu telah mencapai akhir masa hidup seseorang, bolehkah aku tahu berapa banyak tahun kalian bertiga telah pergi? Penatua yang pendek, kurus, dan hitam itu tersenyum. Aku Wanderer Sanyei, orang-orang memanggilku Wanderer Li. Aku masih memiliki enam belas tahun lagi. Sebenarnya, aku tidak bisa dianggap sebagai pengembara. Country Chuyun, negara kecil yang diberantas Imperial Preceptor adalah negara yang aku dirikan. Aku benar Tuan Tian, wanita tua itu menyeringai. Aku suka membiarkan serangga yang seharusnya menjadi Imperial Preceptor sebelumnya. Castle Lord You dari Three Wonders Castle adalah puteraku. Penatua gemuk berkata, saya tidak memiliki latar belakang yang besar seperti mereka. Saya guru miskin, jangan memandang rendah saya karena terlalu gemuk sejak saya bangkrut karena makan. Kami mengolah teknik logika miskin, jadi semakin miskin kita, semakin logislah kita. Guru miskin bercanda. Eternal Peace Imperial Preceptor bertanya dengan sungguh-sungguh, ketika Anda melihat sesuatu dari sudut pandang orang miskin, Anda harus bekerja untuk mencari pengetahuan, untuk mencapainya dengan menyelidiki hal-hal. Saya tahu logika ini, tapi Anda, kembali seorang guru, jadi mengapa Anda memberontak terhadap saya? Guru miskin menggelengkan kepalanya. Ketika kamu menumbuhkan karakter yang baik ketika kamu miskin, dunia akan menjadi seperti kamu ketika kamu naik ke kekuasaan. Imperial Preceptor, tidak ada manfaat bagi dunia ketika kekuatanmu terlalu besar. Aku memberontak bukan untuk keuntungan pribadiku, tetapi seperti mereka, aku melakukannya untuk kekaisaran perdamaian abadi. Berdasarkan kekuatanmu yang luar biasa, kami masih bisa menyingkirkanmu sekarang. Tetapi jika itu beberapa tahun kemudian, kamu sudah menjadi kaisar. Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri tegak di puncak gunung dan suaranya yang acuh-ta'acuh menyebar ke segala arah. Siapa lagi yang menentangku? Suara-suara langsung terdengar satu demi satu di kota Daxiang. Saya, Liao Yinzi dari Sekte Abadi Surgawi berani memberontak melawan Imperial Preceptor. Grandmaster Yang Mulyaki Yu Ximing berani memberontak melawan Imperial Preceptor. Wuling Markis San Mu berani memberontak melawan Imperial Preceptor. Duhu Manor Ajudan King Mingyue berani memberontak melawan Imperial Preceptor. Hakim Negara Wu Ying Chen Yao berani memberontak melawan Imperial Preceptor. Suara-suara terdengar dari kota Daxiang, dan semuanya milik para ahli besar dari alam kehidupan dan kematian dan alam kehidupan surgawi. Ketika seseorang selesai berbicara, suara lain akan menggantikannya, tanpa akhir. Deklarasi tumbuh lebih besar dan lebih besar dalam kekuasaan, mencengkeram hati orang-orang dan membakar mereka. Darah pria bertopeng perunggu itu juga berlomba ketika dia berkata dengan suara tegas, Imperial Preceptor, apakah kamu melihat ini? Betapa tidak menguntungkannya kamu, dengan semua orang di dunia yang ingin membunuhmu, wajah apa yang kamu miliki untuk melanjutkan hidup. Eternal Peace Imperial Preceptor tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, semua orang di dunia. Hanya beberapa ratus ribu orang di kota ini yang pantas disebut semua orang di dunia. Mereka hanya sekelompok kecil yang tidak perlu yang hanya perlu diberantas. Hanya ketika kalian semua mati dunia akhirnya bisa damai. Kalau begitu, akhirnya hanya akan datang ketika satu sisi sepenuhnya dihilangkan. Pria bertopeng perunggu berkata, segel penjara surgawi telah diletakkan di gunung ini, membersihkan area seluas 50 hektare. Tidak perlu untuk khawatir tentang melukai tentara di luar dengan bentrok di sini. Kali ini, kita tidak akan berbicara tentang kebenaran dan keadilan dunia bela diri Kinmu menghela nafas lega dan tersenyum pada si Yun Xiang. Kalau begitu, aku bisa tenang. Biksu Yun Ke memiliki ekspresi pucat saat dia tergagap. Apa maksudmu dengan tenang? Kita terjebak dalam segel dan akan menjadi yang pertama yang mati karena getaran. Apakah kamu masih ingat Heaven Wave City? Pertempuran ini pasti akan oleh beberapa kali lebih menakutkan daripada yang ada di Heaven Wave City. Yue King Hong dan yang lainnya juga berwajah pucat. Hanya sebagian dari kekuatan sihir Raja Iblis Dutian telah turun dalam pertempuran Heaven Wave City, bertarung melawan Master Sekte Penunggang Naga dan praktisi kuat lain dari tingkat Master Kultus, namun skala kehancuran telah tak terbayangkan. Bahkan Naga Kilin yang sangat kuat tidak bisa menahan pukulan seperti itu. Jika pertempuran besar pecah di sini, kehancuran akan beberapa kali lebih besar. Namun, area seluas 50 hektare semuanya tertutup rapat, yang berarti bahwa denyut nadi yang terbentuk oleh para praktisi kuat yang bertarung di sini akan kembali ke sana kemari, mengaduk semuanya. Ketika waktu itu tiba, bahkan Kilin Naga akan menjadi daging cincang. Pada saat ini, bendera-bendera besar tiba-tiba berkibar keluar dari kota dan membentang selamanya kekejauhan, membentang puluhan mil. Pria bertopeng perunggu dan yang lainnya yang berdiri di atas memperlihatkan perubahan ekspresi ketika mereka melihat ke atas. Bendera besar yang panjangnya puluhan meter berkibar ke atas dan menutupi perkemahan musuh. Tersembunyi di bawah mereka adalah kavaleri dan tentara yang tak terhitung jumlahnya. Pria bertopeng perunggu itu hendak berteriak agar mereka berhati-hati ketika bendera-bendera besar tiba-tiba bergulung dan 360 bendera besar muncul di kota. Orang-orang aneh yang mengenakan topi bambu dan membawa karung kain tiba-tiba melambaikan tangan mereka, dan pasukan kerajaan perdamaian abadi yang berjumlah puluhan ribu tiba-tiba muncul di kota Daxiang. Hanya pada saat inilah suara pria bertopeng perunggu itu berseru, waspada. Namun, sudah terlambat. Ketika 360 orang aneh menggulung bendera besar mereka, makhluk dengan wajah ganas muncul. Mereka memegang senjata, dan niat membunuh mereka mengalir ke langit. Di bawah bendera, raksasa lapis baja emas muncul bersama dengan kereta awan. Di buritan kapal terbang besar, binatang-binatang buas perunggu sudah mulai memuntahkan api sementara burung-burung besar mengepakkan sayap mereka dan mengangkat angin kencang. Pada saat bendera besar benar-benar digulung dan menjadi kecil, suara pembantaian sudah dimulai. Pedang tajam keluar dari sarungnya, dering mereka berbaur dengan raungan yang mengguncang dunia. Momen ini tampaknya berlalu dengan sangat lambat, begitu lambat sehingga transformasi ekspresi setiap orang dapat dilihat, dari yang ganas menjadi jahat, dari kosong menjadi ketakutan. Pedang terbang meledak dengan cahaya darah saat mereka mengiris tubuh manusia, menumpahkan darah di udara. Ada juga keindahan aneh saat itu ketika kepala dipisahkan dari leher. Transformasi gajah. Teriakan terdengar dan pecah saat waktu seolah membeku. Seorang perwira di infanteri berteriak dan ribuan prajurit kaki berteriak. Tubuh mereka berayun ketika mereka berubah menjadi raksasa berkepala gajah, bergegas menuju tentara pemberontak dan menghancurkan mereka. Sementara itu, kavaleri terbang telah melambung ke langit dan sekarang menukik ke bawah, menembakkan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan. Labu botol api. Di kapal terbang, perintah diberikan, dan para prajurit di sana mengeluarkan labu botol merah yang tingginya setengah dari manusia. Ketika mereka menarik keluar gabus, amukan api sejati langsung menyembur dari kapal terbang, membakar para penjaga di tembok kota, mengubah banyak orang menjadi manusia yang menyala-nyala. Ledakan. Pasukan orang-orang kuat lapis baja kemasan mendorong kereta awan dan menginjak-injak tentara yang tak terhitung jumlahnya di jalan mereka ketika mereka dengan kejam menghancurkan tembok kota, menghancurkan mereka, dan membakar manusia yang jatuh dari atas. Di luar tembok, Grand General yang memahkotai Angkatan Darat dan Grand General of Cherishing Transformation mengangkat tombak dan tombak mereka tinggi-tinggi, mengarahkan mereka ke kota Daxiang. Di belakang mereka, pasukan perdamaian abadi yang tak terhitung meraum dan bergegas keluar baik di tanah maupun di langit seperti banjir. Bab 199, Gunung Bergerak. Pemandangan di kota itu mengerikan. Sebelum pasukan serangga Triwonders Castle dapat dikerahkan, mereka tenggelam oleh lautan api dan pedang, hancur menjadi abu. Pasukan serangga dari Triwonders Castle sangat kuat, tetapi karena terkejut, baik manusia dan serangga dibakar hingga mati. Pasukan wanita dari Passion Parting Palace juga sangat kuat, tetapi mereka menerima pukulan dahsyat juga. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya datang menembaki dari langit, menembus tubuh mereka. Dengan ribuan lubang, mereka mati saat masih berdiri. Pada saat tubuh mereka runtuh, pedang tajam yang menembus mereka telah kembali ke perkakas pedang kata oleh kavaleri di punggung mereka. Seluruh pasukan pemberontak dan semua murid dari masing-masing dan setiap sekte tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dihamburkan oleh infanteri, memaksa mereka untuk berjuang untuk diri mereka sendiri. Namun, tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka, kepala mereka langsung terputus ketika mereka dikepung oleh formasi tentara Eternal Peace Empire. Kekuatan pertempuran seorang murid sekte melebihi kekuatan seorang prajurit, tetapi kerja tim mereka sangat buruk, jadi mereka tersebar hanya dengan satu serangan. Tentu saja, ada orang-orang di antara tentara pemberontak yang dilatih untuk bekerja bersama, tetapi mereka telah tertangkap basah. Begitu tentara tersebar, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Ini pasti pembantaian, dan itu telah dicapai oleh serangan mendadak di bawah bendera teleportasi Heavenly Devil Chult. Bagi mereka yang dihadapkan pada hal seperti itu, hanya ada satu ujung, penghancuran total. Di gunung, pria bertopeng perunggu itu gemetar. Dua pilihan, dua pilihan. Eternal Peace Imperial Preceptor memberi mereka dua pilihan, satu harus dihancurkan oleh pasukan Eternal Peace Empire. Itu akan mendorong mereka ke Laut Selatan dan membunuh mereka ke orang terakhir, yang merupakan aturan kekaisaran. Pilihan lain adalah mengikuti aturan dunia bela diri, menantang Eternal Peace Imperial Preceptor dan bertarung sampai mati. Mereka selalu berpikir bahwa mereka harus memilih antara dua pilihan ini dan tidak pernah berharap untuk menghadapi keduanya pada saat yang sama. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi ingin memukul mereka sampai mati serta membasmi tentara pemberontak. Kapan Heavenly Devil Chult mulai bergantung pada istana kekaisaran? Teriak Palace Passion Passion berteriak. Kapan tanah suci tertinggi dari jalan iblis menjadi anjing dari istana kekaisaran? Rahasia kebencian berpisah pedang surgawi dari Passion Palace mengharuskan hati batiniah tidak memiliki emosi, tidak memiliki cinta, kebencian, gairah, dan permusuhan untuk mencapai kerangka pikiran tertinggi dalam keterampilan pedang. Hanya ketika hati itu tidak memiliki benda asing sendiri yang dapat memantulkan orang lain seperti cermin yang jernih, tanpa cacat. Namun, ketika istana pemisahan gairah Master Q. U. D. E. melihat murid-muridnya dibantai, kerangka pikirnya terganggu. Ini bukan masalah kecil. Eternal Peace Imperial Preceptor menyadarinya, dan kivital di ujung jarinya berubah menjadi cahaya pedang. Itu berkembang secara eksponensial dan mencapai tenggorokannya dalam sekejap. Bukan hanya jantung Passion Palace Master yang kacau, tapi juga hati semua orang. Ketika Eternal Peace Imperial Preceptor telah bergerak pada Passion Parting Palace Master, tidak ada yang berhasil campur tangan. Kita akan mati, pikiran ini muncul di hati Chen Wanyun dan yang lainnya. Gunung ini ditutup sebagai bagian dari 50 hektare segel penjara surgawi sehingga denyut nadi tidak akan keluar dan hanya melambung ke sana kemari. Saat Eternal Peace Imperial Preceptor berbenturan dengan mereka, mereka akan diinjak-injak. Sebelum Eternal Peace Imperial Preceptor bergerak, sebuah bendera besar muncul di depan Kin Mu dan teman-temannya, menutupi tubuh mereka. Dengan sentakan, bendera itu lenyap bersama dengan orang-orang dan naga kilin. Saat berikutnya, Kin Mu dan yang lainnya muncul di bagian bawah gunung. Chen Wanyun, Yun Ke, dan Yue King Hong memandang orang aneh di samping mereka yang mengenakan topi bambu. Dia saat ini membentangkan bendera besar lagi. Beberapa ratus orang aneh mengelilingi gunung ini dalam lingkaran ketika bendera besar mereka berkibar, menutupi seluruh gunung. Suara kuno terdengar, Pergilah! Swosh! Beberapa ratus bendera berkibar, dan ketika mereka melayang, gunung di bawahnya menghilang bersama dengan keberadaan tingkat master sekte itu, termasuk Eternal Peace Imperial Preceptor. Hanya sebidang tanah putih yang tersisa di tempat gunung itu berada, dan di tanah ada tanah milik bangsawan penguasa kota. Chen Wanyun, Yun Ke, dan yang lainnya menjadi bingung ketika mereka melihat orang-orang aneh itu mengangkat bendera mereka lagi, menutupi kelompok mereka. Sebelum Chen Wanyun dan yang lainnya bisa kembali ke akal sehat mereka, sebuah bendera besar terlampir pada mereka. Mereka hanya merasakan dunia berputar sebelum kaki mereka sekali lagi tertanam kuat di tanah. Saat itulah mereka melihat bahwa mereka telah meninggalkan pertempuran di kota Daxiang dan tiba di puncak gunung di dekatnya. Puncak gunung ini sangat tinggi, dan angin kencang bergemuruh, menggoyang pakaian mereka. Di samping mereka berdiri beberapa ratus orang aneh mengenakan topi bambu. Chen Wanyun dan yang lainnya menekan keterkejutan di hati mereka dan saling memandang. Mereka adalah praktisi kuat pemuja setan surgawi, apa yang akan mereka lakukan dengan menculik kami. Kultus Iblis Surgawi yang sangat misterius adalah tanah suci nomor satu di jalan iblis. Jalan suci jalur iblis ini selalu dilakukan sendiri secara diam-diam, dan pengadilan Kekaisaran Eternal Peace Empire telah menyelidikinya berkali-kali namun mereka tidak pernah menemukan banyak informasi yang bisa dianggap berguna. Untuk iblis Surgawi Kultus untuk membantu Preceptor Imperial Eternal Peace kali ini dan bahkan membawa kelompok kecil mereka keluar dari tempat di mana Eternal Peace Imperial Preceptor sedang berjuang, itu pasti memiliki sesuatu yang direncanakan. Tiba-tiba orang-orang aneh menurunkan topi bambu dari atas kepala mereka dan memberi salam kepada murid itu, membungku ke arah mereka sambil berkata serempak, bawahan memberi hormat kepada guru sesepuh dan suci-suci. Chen Wanyun dan yang lainnya bingung dan merasa tidak nyaman di hati mereka ketika mereka melihat praktisi yang kuat dari Heavenly Devil Chult membungku dan melakukan salam murid. Biksu Yunke segera menutup matanya dan berteriak, Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat wajahmu, jangan bungkam aku. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar di samping mereka, bangkit, tidak perlu formalitas. Terima kasih, Tuan Pemujaan Suci. Orang-orang aneh berdiri dan Chen Wanyun dan yang lainnya menatap orang yang berbicara dengan wajah heran. Orang terlantar pertama yang memasuki Imperial Chol Lege, Akademisi Kekaisaran Pertama Imperial Chol Lege, Qin Mu, adalah guru pemuja setan Heavenly Devil Chult. Wajah Qin Mu lembut saat dia tersenyum pada mereka. Jika Akademisi adalah Tuan Pemuja Setan, siapa Santo Suci itu? Yue King Hong bertanya dengan suara bergetar. Si Yun Xiang tersenyum malu padanya, dan rambut Yue King Hong berdiri. Direktorat Aula Cahaya tersembunyi Imperial Chol Lege kami, Direktorat Jian Sansheng. Bahkan Direktorat Chen Yunting dari Elemen Hall of Array. Chen Wanyun melihat SWAT Hallmaster dan Formation Hallmaster, yang membuat hatinya tenggelam ketika dia bergumam, kita pasti akan mati, kita mati. Biksu Yunke berteriak dengan marah, kamu pasti akan mati setelah melihat wajah mereka yang sebenarnya, tetapi mengapa kamu harus menyebutkan nama mereka juga? Aku menutup mata, tetapi sekarang setelah aku mendengar nama mereka, aku akan mati juga. Pedang Hallmaster melirik mereka berempat dan bertanya, Tuan Kultus Suci, sekarang mereka telah melihat wajah kita yang sebenarnya, haruskah kita membungkam mereka agar aman? Biksu Yunke segera membuka matanya dan memandang ke arah kinmu sambil tersenyum. Akademisi, Guru Kultus Suci, kita teman sekelas, dan kamu bahkan pernah mengalahkanku sebelumnya, pernahkah kamu lupa tentang itu? Sister Fox, ingat berapa banyak uang yang telah kuberikan padamu, dapatkah kamu memberikan kata-kata untukku? Hulinger memiringkan kepalanya dan mengibaskan ekornya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Kinmu menghibur, jangan khawatir cendekia Yun, semua orang merasa nyaman juga, masih ada aku, aku di sini. Dia menoleh dan berkata pada Swathall Master, Swathall, mereka semua adalah teman sekelasku di Imperial Chol Lege. Kamu bisa bertanya kepada mereka apakah mereka mau bergabung dengan Kultus Suci kita, dan jika tidak, kamu bisa mengubur mereka di tempat ini. Tempat perbukitan hijau dan air jernih. Kinmu kemudian berbalik untuk menghibur teman-temannya. Jangan khawatir, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan ini. Biksu Yun Khe takut setengah mati dan rambutnya berdiri tegak. Untungnya dia botak, atau bahkan orang-orang di kepalanya akan bangkit. Kinmu berbalik dan berkata, Pedang Hall, ketika Anda membunuh mereka nanti, jangan lakukan itu di depan saya. Wan Yun, King Hong, jangan khawatir juga, kami bukan penjahat kejam seperti yang lain dari Jalan Iblis, kembalikan jantungmu ke perutmu, kau akan baik-baik saja. Tarik pedangmu lebih cepat dan meminimalkan rasa sakit mereka. Aku mendengarmu. Biksu Yun Khe berteriak, Pedang Hall, jangan datang, aku sudah menjadi bagian dari pemuja setan. Bah, bagian dari pemujaan suci. Yue King Hong dan Chen Wan Yun saling memandang, dan Yue King Hong bertanya dengan suara rendah, kakak, apa yang harus kita lakukan? Chen Wan Yun ragu-ragu sejenak sebelum berkata, untuk kultus Iblis Surgawi untuk membantu pengajar kekaisaran kali ini, itu berarti bahwa kultus Iblis Surgawi adalah bagian dari pengadilan kekaisaran, tidak ada ruginya dengan bergabung dengan kultus setan Surgawi. Dan jika kita tidak bergabung, sudut matanya berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Yue King Hong menghela nafas lega, tidak ada ruginya bergabung dengan Heavenly Devil Chult. Kami akan bergabung. Karena dia berkata begitu, budak serigala secara alami tidak punya hal lain untuk dikatakan. Yue King Hong mengedipkan matanya dengan polos ke arah Si Yun Siang. Sain tes, jika kita tidak bergabung dengan pemujaan suci, kalian pasti tidak akan meletakkan tanganmu pada kami, kan? Si Yun Siang tertawa lembut, Master kultus memiliki hati yang baik, dia hanya bercanda dengan kalian. Biksu Yun Keh menghela nafas lega dan bergumam, Biksu kecil tahu itu lelucon. Akademisi, kamu bercanda sebelumnya, kan? Akademisi. Kin Mu tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Keh berbalik pucat. Kin Mu datang ke tebing dan melihat ke arah gunung lain, yang beberapa mil jauhnya dari sini. Tempat itu adalah tempat Eternal Peace Imperial Preceptor dan selusin eksistensi tingkat kultus bertarung. Segel penjara surgawi yang didirikan oleh pria bertopeng perunggu dan sisanya sudah ditusuk, lubang muncul satu demi satu. Ada badai mengerikan yang keluar dari lubang-lubang itu, menciptakan angin kencang yang menerbangkan potongan-potongan hutan, menyapu pohon yang tak terhitung jumlahnya ke langit dan merobeknya menjadi potongan-potongan. Pertempuran di puncak gunung itu terlalu menakutkan. Itu adalah perjuangan hidup dan mati antara keberadaan tingkat master kultus. Meskipun mereka begitu jauh dan segel penjara surgawi di antara mereka, sensasi yang mengerikan masih bisa dirasakan. Suara mendesing. Angin kencang menyapu, dan baru sekarang Chen Wanyun dan yang lainnya menyadari mengapa angin begitu kencang ketika mereka baru saja mendarat di gunung. Gales di sini sebenarnya diciptakan oleh pertempuran yang beberapa mil jauhnya. Kekuatan angin semakin kuat dan kuat, menekuk pohon-pohon di pegunungan sekitarnya. Hembusan datang satu demi satu, saat satu berlalu, yang lain sudah datang dari arah lain. Pohon-pohon yang patah kembali sekali lagi ditekuk, sementara yang lain terbelah dua. Gunung itu seharusnya sudah hancur. Kin Mu melihat tanah di mana keberadaan yang menakutkan itu bentrok menjadi lebih rendah dan lebih rendah, sampai pada dasarnya sama rata dengan dataran. Menjadi begitu jauh, Kin Mu bisa melihat pertempuran dengan menggunakan mata langit hijau, tetapi tidak terlalu jelas. Ini karena kecepatan orang-orang itu berselisih satu sama lain terlalu cepat, yang membuatnya sulit bagi mata langit hijau untuk menangkap jejak gerakan mereka, belum lagi gerakan mereka. Kin Mu hanya bisa menggunakan jejak yang ditinggalkan oleh gerakan mereka untuk menentukan berapa banyak orang yang masih di gunung. Keberadaan lain dari tingkat master kultus telah jatuh. Hati Kin Mu sedikit gemetar. Yue King Hong melihat sekeliling dan melihat praktisi yang kuat dari Heavenly Devil Chultz semua berdiri di puncak gunung diam-diam, mengamati pertempuran dari jauh. Mereka tidak punya niat untuk maju dan membantu, yang membingungkannya. Apakah kalian tidak akan membantu? Tidak. Kin Mu menjelaskan, Preceptor Imperial Peace Eternal dapat menyelesaikan ini sendirian. Serangan menyelinap dari tiga monster tua dari generasi lama bisa melukai Preceptor Imperial Peace Eternal yang berada dalam pasukan 10 ribu orang. Jika itu Eternal Peace Imperial Preceptor melakukan serangan menyelinap, hampir tidak akan ada orang yang bisa menjadi lawannya. Bagaimana surgawi iblis kita bisa membantunya adalah menciptakan kesempatan baginya untuk bergerak. Begitu Master Sekte kehilangan semangat mereka, itu adalah momen terbaik untuk Imperial Preceptor meluncurkan serangan diam-diam. Babak 200, Tempat Bersembunyi Dutian Tidak masalah jika itu adalah kultus nomor satu dari jalur iblis yang membantu Eternal Peace Imperial Preceptor atau jika itu adalah Heavenly Devil Chultz yang menggunakan bendera teleportasi untuk mentransfer Eternal Peace Army, mereka dapat mengguncang hati semua keberadaan tingkat Master Kultus dengan membantai semua murid sekte, mengguncang pikiran mereka dan melemparkan mereka ke dalam kekacauan. Meskipun hati mereka tidak dalam gangguan terlalu lama, ini mirip dengan kematian di depan keberadaan seperti Eternal Peace Imperial Preceptor. Meskipun orang-orang dengan tingkat kekuatan Master Kultus biasanya ahli dari alam jembatan surgawi, ada orang-orang yang lemah dan mereka yang kuat di alam jembatan surgawi. Itu seperti apa yang dikatakan Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia adalah seseorang yang tidak memiliki kelemahan di setiap bidang, tidak peduli seberapa lebar sudut orang lain, garis mereka tidak akan pernah sepanjang garis lurusnya. Kultifasinya melampaui kemampuan orang lain dan kemampuannya juga melampaui kemampuan orang lain. Di bawah keadaan serangan diam-diam, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menjadi lawannya atau bahkan menerima satu langkah darinya. Ini seperti di Heaven Wave City ketika Raja Iblis Dutian berperang melawan Bisu. Raja Iblis Dutian telah dibunuh dengan satu serangan, dan satu serangan itu adalah serangan diam-diam. Kin Mu berpendapat bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor dapat mengambil keuntungan saat itu juga ketika para praktisi kuat kehilangan semangat untuk menyingkirkan empat dari mereka. Adapun berapa banyak dia bisa melukai, itu akan tergantung pada kemampuan sendiri Eternal Peace Imperial Preceptor. Namun, betapapun briliannya pertempuran ini dalam menunjukkan kemegahan kekuatan terkuat di dunia ini, tidak banyak yang bisa membaca situasi di sana. Dengan hanya beberapa ratus orang yang hadir, mungkin hanya wali kiri dan kanan yang dapat memahami masing-masing dan setiap gerakan orang yang hadir di medan perang. Bahkan jika itu adalah penguasa aula dari 360 aula, tidak banyak dari mereka yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Kin Mu sekali lagi mengarahkan matanya ke medan perang, namun dia masih tidak dapat melihat situasi di sana. Dia hanya bisa melihat bayangan setelah diciptakan oleh tubuh yang bergerak cepat serta lampu yang dilepaskan oleh seni surgawi dan keterampilan pedang. Sesekali, jejak cahaya akan menghilang, mewakili kematian seorang praktisi yang kuat. Sekarang hanya ada delapan angka yang tersisa. Selain pengajar kekaisaran perdamaian abadi, masih ada tujuh orang. Tatapan Kin Mu berkedip, ketujuh orang itu haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan terkuat, tetapi siapakah tujuh orang yang masih hidup. Dia bisa melihat sinar seperti dewa dari sosok yang bergerak, tetapi dia tidak bisa melihat siapa itu siapa. Jika aku tidak bisa melihat situasi pertempuran, bukankah aku kehilangan kesempatan besar. Aku ingin tahu apakah aku bisa membangunkan mata langit Chianku. Kin Mu memobilisasi kivitalnya dan lebih dari itu memasuki matanya ketika ia mencoba untuk membangun tanda-tanda pembentukan mata langit Cian. Sudah ada tiga lapisan murid di matanya. Lapisan pertama adalah muridnya sendiri, lapisan kedua adalah murid yang dibentuk oleh mata surga, sedangkan lapisan ketiga adalah murid yang dibentuk oleh mata langit hijau. Jika dia bisa membentuk mata langit Cian, itu akan menjadi lapisan keempat dan memungkinkan dia untuk melihat lebih banyak barang. Saat dia mengarahkan kivitalnya ke matanya, dia merasakan jejak sesuatu yang lain memasuki matanya bersama dengan kivitalnya. Kin Mu tertegun dan tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu di medan perang menjadi sangat jelas. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap medan perang lagi, itu masih sangat jelas. Dan dia bahkan belum membentuk tanda pembentukan mata surga Cian. Ada mata orang lain di mataku. Kin Mu merasakan dingin yang menusuk tulang turun ke tulang punggungnya. Dia sekarang bisa melihat setiap gerakan dan tindakan yang dibuat oleh penasihat kekaisaran perdamaian abadi, setiap lapisan seni surgawi dan keterampilan pedang, dan bahkan struktur mereka. Setiap tindakan dan ekspresi ada di matanya. Ini bukan apa yang bisa dilihat matanya tetapi apa yang bisa dilihat mata orang lain. Atau bisa dikatakan bahwa orang lain yang meminjam matanya untuk mengamati pertempuran. Siapa yang meminjam matanya untuk mengamati pertempuran? Dia tiba-tiba ingat bahwa ketika dia memanggil Raja Iblis Dutian di Heaven Wave City, kesadaran dan kekuatan sihir Raja Iblis Dutian telah menggunakan tubuhnya sebagai media untuk memasuki patung Dewa Iblis, meniup jantung alisnya. Spark telah mengalir keluar dari jantung alisnya, melonjak ke patung Dewa Iblis saat dia mengeksekusi Overload Body 3 Elixir Teknik. Saat mengedarkan tekniknya, dia merasakan sesuatu memasuki tubuhnya bersamaan dengan sirkulasi ki yang vital. Ketika para murid dari Great Mountain Sekte tiba dan mengeksekusi perintah penarikan Iblis, bahkan jika itu tidak dapat mengejar Raja Iblis Dutian, Kinmu telah merasakan pemanggilan terputus ketika perintah penarikan Iblis bersinar di tubuh Dutian Raja Iblis. Kesadaran dan kekuatan sihir yang telah keluar dari tubuhnya telah terputus. Ini berarti bahwa masih ada sebagian dari kesadaran dan kekuatan sihir Dutian Iblis Raja di tubuh Kinmu. Kalau begitu, orang yang tetap berada di tubuhku dan meminjam mataku untuk mengamati pertempuran tidak lain adalah Raja Iblis Dutian. Kinmu sedikit ketakutan, di mana tepatnya kesadaran Raja Iblis Dutian ini bersembunyi di tubuhnya. Kenapa dia tidak merasakan ketidaknormalan saat dia membudidayakan Overload Body 3 Elixir Teknik selama ini? Apa yang direncanakan Raja Iblis Dutian? Nenek si memiliki Iblis Chult Master Li Tian Xing di tubuhnya, jadi jika dia punya Raja Iblis Dutian di tubuhnya, itu akan menjadi lelucon yang bagus. Kinmu diam, adalah hal yang baik baginya untuk membiarkan Raja Iblis Dutian meminjam matanya untuk mengamati pertempuran. Ini memungkinkan dia untuk mengamati situasi di medan perang serta seni surgawi yang dilepaskan para ahli. Ini bisa memperluas wawasannya secara eksponensial. Apa yang masih ada dalam diriku hanyalah sebagian dari kesadaran dan kekuatan sihir Raja Iblis Dutian. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa sekuat itu. Selama aku bisa menemukannya, aku pasti akan bisa menyingkirkannya. Aku seharusnya tidak mengingatkannya tetapi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia akhirnya bisa melihat pertempuran dengan jelas. Pedang Imperial Eternal Peace Imperial bukan pedang fisik tetapi pedang yang dibentuk oleh ki vitalnya, yang selalu berubah, berkumpul dan tersebar sesuka hati. Cahaya menyala mengamuk di tubuhnya seolah-olah dia adalah dewa, dan Kinmu ingat melihat sinar semacam ini pada tubuh kepala desa juga. Ketika Eternal Peace Imperial Preceptor mengeksekusi skill pedang, bahkan bentuk pedang paling dasar terlihat sangat rumit dan luar biasa. Tidak hanya bentuk dasar pedang dalam keterampilan pedangnya tetapi juga perhitungan dan transformasi yang bahkan lebih rumit. Pedang Dao Sekte Dao. Kinmu tertegun. Dia bisa melihat bayangan pedang Dao Sekte dalam keterampilan pedang Eternal Peace Imperial Preceptor. Itu adalah teknik perhitungan yang sangat rumit. Jika seseorang mengambil simbol Yin Yang misalnya, siapapun bisa menggambar lingkaran, tetapi tidak semua orang bisa menghitung proporsi lingkaran yang dipotong garis lengkung. Ini melibatkan bentuk pertama dari Dao Sekte, trik untuk Yin Dan Yang datang dan pergi dalam dua mode. Untuk mencapai kedatangan dan kemiringan Yin Dan Yang, menggunakan canon dari misteri tertinggi adalah yang paling penting. Yin Dan Yang datang dan pergi dalam dua mode melepaskan kekuatan terbesarnya ketika seseorang menghitung angka yang tak ada habisnya. Jika seseorang ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka harus menghitung ke desimal Sukong dan King Jing. Eternal Peace Imperial Preceptor memiliki pencapaian yang sangat dalam-dalam matematika. Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Jika aku tahu, aku akan berkonsultasi dengannya tentang kanon misteri tertinggi ketika kita menuju ke selatan. Orang-orang yang berselisih dengan Preceptor Imperial Eternal Peace adalah tiga penatua, guru miskin, pengembara Li, dan dewa sejati Tian. Mereka pantas disebut sebagai praktisi terbaik dari generasi tua. Sinar yang dikeluarkan dari tubuh mereka membuat mereka terlihat seperti tiga dewa kuno, dan masing-masing dari mereka memiliki keterampilan unik mereka sendiri. Sikat besar di tangan guru miskin seperti sikat tetapi rambutnya sangat panjang, membuatnya tampak seperti pengocok ekor kuda, namun, itu memiliki lebih sedikit transformasi daripada kocokan ekor kuda. Pengembara Li adalah seorang pembudidaya pedang dan mengembangkan keterampilan pedang. Mereka tak tertandingi rumit, tetapi masih lebih rendah daripada yang dari Eternal Peace Imperial Preceptor. Keterampilan pedangnya terdiri dari empat belas bentuk dasar pedang, jadi meskipun mereka luar biasa, mereka sudah ketinggalan zaman. Zaman telah naik namun dia masih tetap di tempat yang sama. Apa yang disembuhkan oleh True Lord Tian adalah serangga berbisa, mengubahnya menjadi semua jenis naga aneh. Misalnya, ada naga kelabang surgawi yang panjangnya 300 meter, ulat langit surga yang disempurnakan menjadi ulat sutra naga, ular hijau yang disempurnakan menjadi naga banjir hijau, dan banyak jenis serangga lain yang bentuknya aneh. Meskipun makhluk berbisa ini sangat kuat, Mereka masih jatuh dari langit di bawah keterampilan pedang Eternal Peace Imperial Preceptor, terbunuh satu demi satu. Qin Mu menganggap bahwa Tuan Sejati Tian tidak akan bisa bertahan lebih lama. Selain tiga orang ini, masih ada empat lainnya. Di antara mereka adalah Qideyu dari pengemis sekte yang teknik seratus miskin-miskin sangat unik. Tubuhnya bisa terwujud menjadi bentuk fisik atau inkorporeal sesuka hati, yang memungkinkannya untuk muncul dan menghilang tanpa terduga. Teknik ratusan miskin-miskin berarti dia tidak punya apa-apa, dan itu adalah teknik yang sangat unik. Orang lain yang telah menyelamatkan hidupnya sejauh ini adalah guru spiritual Daokuan. Kemampuannya adalah yang paling lemah di antara semua orang, jadi sulit untuk mengatakan apakah dia berhasil tetap hidup sendiri atau Eternal Peace Imperial Preceptor telah menyelamatkannya, mungkin tidak melihatnya sebagai ancaman. Orang ketiga adalah yang mulia zikong dari biara kekuatan besar. Kekuatan kehancuran formasi kehancuran kekosongan empat mantra mudra luar biasa, tetapi di bawah pedang Eternal Peace Imperial Preceptor, Beku Senior yang telah mencapai Daokunya dipenuhi luka-luka dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Orang keempat adalah pria bertopeng perunggu. Serangannya adalah yang paling sombong, dan juga yang paling membingungkan bagi kinmu. Pria itu terutama menggunakan seni surgawi, dan ketika mereka meledak, akan ada gambar sembilan naga. Gambar-gambar itu tampak seperti sembilan naga nyata yang bergerak maju dengan kekuatan yang tangguh. Ada sejumlah besar transformasi di sembilan naga ini. Mereka berisi semua jenis seni surgawi yang ofensif dan defensif, serta yang mengendalikan api dan air dan yang mengembangkan yin dan yang. Daya tembaknya bisa sengit dan juga sombong, namun itu juga penuh dengan perubahan. Tidak masalah apakah itu pelanggaran, pertahanan, atau bahkan pemurnian, pria bertopeng perunggu bisa melakukannya sesuka hati. Selanjutnya, dia telah berkultivasi sampai sembilan naga ini mendekati bentuk fisik. Teknik sembilan naga. Ini adalah teknik keluarga Ling Kaisar. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Kaisar yang bisa mengolahnya. Para pangeran dan putri biasa tidak diizinkan menyentuhnya sama sekali. Jelas bahwa pria bertopeng perunggu ini adalah anggota keluarga kerajaan. Selanjutnya, dari bidang kultivasinya, ia harus menjadi salah satu petinggi dari petinggi dalam keluarga kerajaan. Meskipun serangannya jauh tak tertandingi, Eternal Peace Imperial Preceptor tidak membunuhnya tanpa ampun. Sulit untuk mengatakan apakah dia memiliki keraguan untuk melakukannya. Siapa orang ini? Kin Mu terkejut. Tepat pada saat ini, dia merasakan sesuatu di hatinya dan melihat ke arah barat untuk melihat penampakan raksasa gunung megah yang bergegas. Kin Mu sedikit terkejut. Gunung ini luar biasa besar, tetapi itu hanyalah penampakan dan bukan gunung fisik. Itu dibentuk oleh aura para biarawan yang tampak eksentrik yang tak terhitung jumlahnya. Gunung Meru Penampakan gunung itu memiliki banyak puncak gunung dari semua ukuran, dan setiap puncak gunung adalah seorang beku yang duduk dalam posisi lotus. Ada juga beberapa yang berdiri dan memegang vas batu giyok, sementara beberapa lainnya duduk dan memegang perut mereka dengan senyum lebar. Di puncak emas puncak tertinggi, ada Buddha besar yang bersinar cemerlang seolah-olah dia terbuat dari emas murni. Sepuluh ribu sinar di belakang kepalanya sangat luar biasa. Biara petir besar, Buddha Rulai tua. Hati kinmu bergetar hebat. Biara petir besar telah datang. Rulai secara pribadi memimpin para penjaga, yang terhormat, bodhisattva, arhat dari biara tunder celap besar dengan terburu-buru di sini. Apa yang ingin dia lakukan? Pada saat ini, Eternal Peace Imperial Preceptor juga merasakan sesuatu dan tiba-tiba menyerang tanpa ampun, membunuh yang mulia Zikong dalam satu serangan. Saat itu, praktisi yang kuat dari Heavenly Devil Chult juga berbalik dan melihat penampakan gunung meru yang melayang. Keledai botak, Lev Guardian mencibir. Keledai botak, semua orang berteriak serempak. Biksu Yun Ke melihat semua orang memanggil keledai botak pendatang baru dan memaksa dirinya untuk memanggil mereka keledai botak juga. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari Heavenly Devil Chult sekarang, bahkan jika dia adalah seorang biarawan. Penampakan gunung meru melayang ke langit di atas mereka dan para penjaga, yang mulia, bodhisattva, dan arhat di gunung itu memandang ke bawah bersama-sama dan berkata dengan dingin bersamaan, makhluk jahat dari jalan setan. Kinmu mengungkapkan ekspresi aneh. Hubungan antara Heavenly Saint Chult dan Great Thunder celap monasteri tampaknya sedikit tegang. Terima kasih telah menonton!